9 Domains God Emperor Season 2, Mata Dewa Yang Kuat Di sebuah manor mewah di South Sea City, sekelompok anak muda berkumpul di sini. Ada pria dan wanita, pria tampan dan wanita cantik, minum dan mengobrol. Seorang pria muda berperawakan tampan dan tegap memeluk seorang wanita muda yang cantik. Wanita itu memiliki rambut hitam legam yang indah, kulit putih, dan fitur wajah yang indah. Dia sangat cantik, dan sosoknya juga sangat bagus. Pemuda itu adalah Wu Yun Chong, jenius dari generasi muda keluarga Wu. Dia berusia 25 tahun-tahun ini, dan dia dengan anggun memegang segelas anggur dan menyeruputnya. Dia jenius dari keluarga Wu, tunangan permaisur ikian, tapi tidak ada kekurangan wanita di sekitarnya. Penggarap penuh energi, dan mereka semua membutuhkan wanita. Tuan muda Wu, bocah itu mematahkan tiga tulang rusuk kakakmu, dan kamu tidak berencana untuk keluar. Seorang pria muda yang tampak seperti beruang berkata. Yue Chen, saudara kenammu sepertinya juga tersingkir. Wu Yun Chong tersenyum dan mengusap dada wanita itu. He he, tapi aku juga mendengar berita, apakah kamu ingin mendengarnya? Yue Chen tersenyum kecil. Berita apa? Wu Yun Chong tahu itu bukan kabar baik, tapi dia masih ingin mendengarnya. Setelah bocah itu melumpuhkan orang-orang di keluarga kita, Nonakian membawa pergi kincuan, dan mereka bahkan berpegangan tangan. Yue Chen menyeret suaranya. Jalan, aku bahkan tidak menyentuh tangannya. Wu Yun Chong sangat marah. Ini bukan acara utama. Kakak kelimaku dan beberapa orang lainnya pergi ke Imperial Dining Hall, dan dua dari mereka naik ke atas. Di tengah jalan, bocah itu langsung menempelkan wajahnya di pantat Nonakian, dan baru pergi setelah beberapa saat. Meski begitu, Nonakian membawa kincuan ke lantai atas, kemana tuan muda Wu pergi. Yue Chen berkata dengan aneh. Wajah Wu Yun Chong pucat pasi, dan dia sangat marah. Dia segera mendorong wanita di sampingnya keluar. Dia bahkan tidak menyentuh jari tunangannya, dan kincuan tidak hanya berpegangan tangan, tetapi juga menyentuh pantatnya. Dia tidak tahan, dan jika dia tidak membunuh bocah itu, dia tidak akan bisa melampiaskan amarahnya. Wu Yun Chong duduk dan menenangkan dirinya. Dia tahu bahwa Yue Chen memprovokasi dia sampai batas tertentu, tetapi apa yang dia katakan harus benar, dan dia tidak berani berbicara omong kosong. Apakah Yue Tian tahu apa yang dilakukan kincuan? Dia tahu, tapi dia tidak pernah peduli. Kapan dia mengagumi kita, Yue Chen sedikit marah. Arogan, Wu Yun Chong berkata dengan jijik. Dia dan Yue Tian sama-sama jenius, tapi dia sedikit lebih rendah dari Yue Tian. Setiap kali mereka bertarung, dia akan kalah satu atau dua langkah, yang membuatnya sangat tidak rela. Mari kita lihat berapa lama dia bisa bertahan. Wu Yun Chong tersenyum. Kincuan dan permaisuri kian tiba di lantai paling atas. Ini adalah kedua kalinya mereka di sini, tetapi terakhir kali di lobi. Lobby di lantai paling atas sangat kecil, seperti ruang tamu. Ini adalah tempat pribadi permaisuri kian. Permaisuri kian membawanya ke kamar. Ada ruang tamu, dapur, kamar mandi, dan kamar tidur. Tempat itu bersih dan bersih. Bau udaranya sangat segar. Ada sofa yang bisa menampung tiga orang. Itu tampak lembut dan nyaman. Ada satu set meja dan kursi dari kayu mahoni. Papan lantai berwarna terang bisa mencerminkan sosok seseorang. Di mana dapurnya, bahan-bahannya harus lengkap. Permaisuri kian memandang kincuan sambil tersenyum dan berjalan ke arahnya. Kincuan memandang permaisuri kian yang sedang berjalan ke arahnya sambil tersenyum. Dia tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit linglung. Sebenarnya, penampilannya tidak buruk. Ia langsung berjalan menuju dapur. Dapurnya sangat besar, bahkan lebih besar dari ruang tamu. Ada juga banyak bahan. Kincuan melihatnya dan segera mulai memasak. Dia sangat terampil dan gerakannya sangat cepat. Dia selesai dalam waktu sekitar setengah jam. Sebenarnya, semakin lama waktunya, semakin enak rasanya dan efeknya. Namun, itu tidak realistis. Pelanggan datang ke sini dan menunggu Anda selama setengah hari. Namun, Kincuan memiliki fisik yang istimewa, sehingga tidak banyak terpengaruh. Rasa ini, warna ini, penampilan ini. Permaisuri kian tidak bisa kembali sadar untuk waktu yang lama. Meskipun dia tidak memakannya, rasanya jauh lebih enak daripada yang dia masak. Itu pada tingkat yang sama sekali berbeda. Permaisuri kian mengambil mangkuk dan menyesapnya sedikit. Gerakannya anggun, terutama bibirnya yang merah jambu. Itu membuat jantung Kincuan melonjak naik turun. Dia iri dengan sup itu. Bagaimana kamu melakukannya? Mata permaisuri kian yang gelap dan indah seterang bintang saat ini. Dalam waktu singkat, semangkuk kecil sup obat telah habis olehnya. Dia masih merasa sedikit tidak puas. Ini kahlian, tidak bisa ditiru? Kata Kincuan dengan bangga. Hentikan. Katakan padaku dengan cepat. Aku punya resep, tapi kadarnya tergantung kemampuan masing-masing. Kincuan mengeluarkan resep. Tubuh tiran yang luar biasa mencegahnya berbicara terlalu banyak. Namun, resepnya sendiri bagus. Oleh karena itu, meski tidak bisa mencapai levelnya, masih bisa melebihi level masakan obat di sini. Jual resepnya. Permaisuri kian berkata. Itu tidak untuk dijual. Kata Kincuan. Oh, permaisuri kian tidak terkejut. Beberapa hal tidak dapat dibeli dengan uang, dan tidak dapat disebarkan. Aku bisa memberikannya padamu. Kata Kincuan. Bagaimana saya bisa memberikan hal yang begitu berharga kepada Anda? Kenapa kamu tidak berterima kasih padaku? Itu pasti. Aku tidak tahu bagaimana kamu ingin berterima kasih padaku. Permaisuri kian berpikir dengan serius. Kenapa kamu tidak menikah denganku? Kincuan berdiskusi. Aku sudah punya tunangan. Permaisuri kian tersenyum. Belum lagi tunangan. Bahkan jika kamu menikah, kamu masih bisa bercerai. Kincuan tersenyum. Permaisuri kian tertegun. Kamu punya beberapa ide. Sayangnya, aku tidak punya perasaan padamu. Kami tidak melakukan apa-apa. Tentu saja, kamu tidak memiliki perasaan terhadapku. Kincuan menggaruk kepalanya dan bergumam. Bajingan. Kamu benar-benar bajingan kecil. Aku tidak menginginkannya lagi. Permaisuri kian mengutuk tak berdaya. Pada akhirnya, dia masih meminta resep Kincuan. Bisakah kamu benar-benar tidak memberitahuku tentang masalah bibiku? Saya hanya ingin tahu tentang itu. Mungkin aku bisa membantu bibiku di masa depan. Anda adalah teman baiknya. Apakah kamu tidak ingin dia menjadi lebih baik? Kincuan sedang memainkan kartu keluarga. Permaisuri kian memandang Kincuan. Kamu memang orang yang sedikit licik. Bibimu pasti punya alasan untuk tidak memberitahumu. Jika aku memberitahumu, apa pendapat bibimu tentang aku? Aku tidak akan memberitahu bibiku. Mungkin dia akan berterima kasih karena telah memberitahuku hari ini di masa depan. Kincuan berkata dengan serius. Sebenarnya, kamu akan segera tahu bahkan jika aku tidak memberitahumu. Masalah ini sangat besar pada waktu itu. Bibimu adalah putri yang bangga. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa dia memiliki kehidupan yang sulit. Dia jatuh cinta dengan seseorang. Dan berjanji untuk menikah dengannya. Dia bahkan melahirkan seorang anak perempuan. Namun, keluarga pria itu tidak menyetujuinya. Jadi, pria itu tidak berjuang untuk itu. Siapa dia? Keluarga apa? Kincuan sangat marah. Meskipun dia baru saja bertemu dengan King King, dia sangat menyukai bibi ini. Dia tidak buruk. Hanya saja pernikahan anak-anak dari keluarga besar tidak terserah orang lain. Pada dasarnya, mereka harus menikah. Terkadang, bahkan orang jenius pun tidak bisa lepas dari nasib ini. Kamu masih muda dan tidak memahami. Berbicara tentang ini, permaisuri kian juga merasa getir dan tidak berdaya. Bagaimana mungkin Kincuan tidak mengerti bahwa untuk sebuah keluarga, warisan adalah hal yang paling penting. Selama itu bisa mengkonsolidasikan kekuatan keluarga dan mengembangkan kekuatan keluarga, dia harus patuh. Kakak, aku tidak akan bertanya terlalu banyak. Keluarga macam apa itu? Kekuatan macam apa yang bisa mengintimidasi keluarga ini? Kincuan bertanya langsung. Saya tidak akan mengatakan terlalu banyak tentang keluarga. Anda tidak perlu bertanya terlalu banyak. Ketika Anda mencapai puncak tahap master besar, mungkin Anda bisa mencobanya. Saat itu, Anda bisa bertanya kepada bibi Anda. Dia harus memberi tahu Anda. Permaisuri kian berkata. Puncak panggung master agung. Kincuan tidak bertanya. Dia memikirkan kehidupan sebelumnya. Di kehidupan sebelumnya, dia baru saja menjadi master yang hebat. Setelah tingkat ke-10 dari martial part, seseorang akan menjadi martial grandmaster. Tahap martial grandmaster dibagi menjadi tahap awal, tahap tengah, tahap akhir, puncak, dan tahap kesempurnaan. Setelah tahap martial grandmaster adalah tahap martial grandmaster. Mungkin kamu tidak tahu ini. Setelah tingkat ke-10 dari jalan bela diri adalah tahap grandmaster bela diri. Dikatakan bahwa yang terkuat di kota Nanhai adalah tahap grandmaster bela diri. Selain itu, ini adalah tahap awal dari tahap grandmaster bela diri. Permaisuri kian menjelaskan kepada Kincuan. Ketika mereka kembali ke perusahaan pedagang Klankin, matahari sudah terbenam. Awan berapi-api di langit sangat indah. Ada berbagai macam bentuk, dan tanahnya diterangi dengan warna merah terang. Chuaner, kamu kembali. Ikuti aku. King King melihat bahwa murid pribadinya telah kembali dan memanggil. N. Tunggu sebentar, aku akan pergi menyiapkan piring. King King menyuruh Kincuan menunggu sebentar. Bibi, biarkan aku membantumu. Makanan yang aku masak sangat enak. Kincuan juga berjalan ke dapur. Kincuan menggantikan King King dan mulai memasak dengan terampil. Dia memetik sayuran, memotongnya, mencucinya, memasukkannya ke dalam panci, dan menambahkan bumbu. Semuanya dilakukan sekaligus, dan sangat nyaman untuk ditonton. Segera, hidangan sudah siap. Itu terlihat dan berbau harum, menyebabkan King King merasa sedikit heran. Tidak lama kemudian, empat piring dan sup sudah siap. King King tidak menyangka Kincuan akan memasak sesuatu yang begitu lezat menggunakan bahan yang sama. Bibi, apakah ini enak? Kincuan tersenyum saat melihat King King yang linglung. Enak? Enak, King King tersenyum. Kalau begitu makan lebih banyak. Kincuan membantu King King mengambil piring, dan dia mengambil setiap piring. King King tiba-tiba merasa sedikit masam di hidungnya. Dia baru berusia 25 tahun-tahun ini, dan dia meninggalkan rumah pada usia 13 tahun. Sudah lama sejak dia menerima perawatan seperti itu. Kincuan mengangkat kepalanya dan menemukan bahwa mata King King basah. Dia sekarang tahu kepahitan di hati King King. Permaisuri Kian berkata bahwa dia masih memiliki seorang putri, tetapi putrinya ditinggalkan di keluarga suaminya. Dia pasti sangat merindukannya. Bibi, ada apa? Kincuan bertanya dengan lembut. Tidak apa-apa, Cuaner sudah dewasa. Bibi sangat bahagia. Terakhir kali aku melihatmu, kamu baru berusia 2 tahun. Dalam sekejap mata, kamu sudah begitu besar. Bibi tidak pernah menyayangimu sebelumnya, King King berkata dengan lembut. Bab 12 King King memiliki perasaan yang sangat hangat. Keponakannya ini tampak sangat tinggi saat ini. Keesokan harinya, Kincuan terus membeli senjata. Tanpa sadar, dia memikirkan Bay Sui. South Sea City memiliki Bay Clan dan Ki Clan. Bay Clan dan Ki Clan di Boulder Town hanyalah cabang di sini. Bay Clan dan Ki Clan South Sea City 10 kali lebih kuat dari Boulder Town. Klan Bay dan Klan Ki dianggap sebagai klan kelas 1 di kota Laut Selatan, setingkat dengan klan Kian, klan Yue, dan klan Wu. Haruskah aku pergi ke Bay Clan hari ini untuk melihat apakah Bay Sui ada di sana? Kincuan merenung. Ketika Kincuan tiba di toko senjata, pemiliknya menyambutnya dengan hangat. Pada akhirnya, dia memilih pedang besi halus. Itu adalah pedang panjang, panjang 3 kaki dan 3 inci, lebar 3 jari, dan beratnya kurang dari 5 kg. Itu ringan dan gesit, raja dari semua senjata. Namun, ada kekurangannya, yaitu sulit untuk dikuasai. Kincuan adalah martial Dr. King di kehidupan sebelumnya. Dia hanya tahu satu gerakan pedang. Pedang titik. Mengumpulkan pedang pada satu titik akan meningkatkan kekuatan penghancurnya ke tingkat yang mengerikan. Itu mudah diucapkan, tetapi sulit dilakukan. Bahkan lebih sulit untuk menggunakannya dalam pertarungan yang sebenarnya. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah berlatih dengan getir selama 10 tahun dan akhirnya mencapai kesuksesan kecil. Status martial PC Cian King tidak buruk. Banyak orang akan membentuk hubungan yang baik dengan martial PC Cian King dan tidak mau menjadi musuh dengan dokter dan alkemis. Karena itu, pada dasarnya tidak ada kesempatan baginya untuk bertarung. Banyak seniman bela diri tidak pernah bertarung dengan siapapun sepanjang hidup mereka. Dia tidak pergi ke Bei Clan, tetapi langsung pergi ke Toko King Clan. Saat ini, hal yang paling penting adalah kekuatan. Masalah ayah, masalah bibi, dan bahkan jika dia ingin memiliki Bei Suui, dia membutuhkan kekuatan. Sudah 5 tahun, dan dia tidak tahu seberapa kuat Bei Suui sekarang. Mungkin dia sudah meninggalkan South Sea City. Inti dari poin SWOT adalah mengumpulkan pedang pada satu titik. Tidak peduli bagaimana pedang itu digunakan, itu tidak bisa meninggalkan inti ini. Pedang itu harus cepat, akurat, dan kejam. Yang terbaik adalah mengambil inisiatif. Poin SWOT ofensif, dan terornya terletak pada kekuatan penghancurnya. Meskipun ini adalah pertama kalinya dia memegang pedang, Kincuan masih merasa sangat familiar. Itu adalah perasaan yang aneh. Dia tidak tahu apakah itu karena tubuh tiran yang luar biasa atau kehidupan masa lalunya. Memadamkan. Pedang titik. Kincuan menggelengkan kepalanya. Perasaan hanyalah perasaan, tetapi kenyataan tetaplah kenyataan. Meskipun itu jauh lebih akrab daripada memegang pedang untuk pertama kalinya, dia masih harus membiasakan diri. Pedang titik. 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 Titik pedang titik. Pedang titik pedang titik pedang titik pedang pedang titik pedang. Poin SWOT hanyalah satu gerakan. Tidak peduli bagaimana pedang itu dipukul, itu semua untuk satu poin itu. Dia bisa melakukannya lebih dari 10 ribu kali sehari. Seperti kata pepatah, latihan membuat sempurna. Dia bahkan bisa mengubah sesuatu yang busuk menjadi sesuatu yang ajaib. Selain itu, dia telah membersihkan sum-sum dan meridiannya dan mendapatkan tubuh tiran yang luar biasa. Kemampuan pemahamannya juga sangat kuat. Kemajuannya bisa dikatakan seribu mil sehari. Hanya dalam satu hari, dia telah melatih gerakan pedang ini dengan sempurna. Ini 10 ribu kali. Dengan pemahaman dan bakat yang tinggi, wajar baginya untuk memiliki standar seperti itu. Klan, klan, klan sebagai. King klan kin dari chen dari kin dari was. Gerakan mengetuk pedang adalah semua gerakan dari teknik pedang yang paling dasar. Teknik pedang tingkat tinggi memiliki gerakan luar biasa dan kekuatan besar. Teknik pedang dasar sederhana dan langsung, dan merupakan teknik pedang pemula. Namun, tidak peduli seberapa indah atau kuatnya jurus pedang, semuanya berevolusi dari jurus pedang dasar yang paling rendah. Seseorang dapat menemukan bayangan jurus pedang dasar dalam jurus pedang yang rumit. 10 hari berlalu dengan tenang. Tangan kincuan dipenuhi kapalan tebal, tetapi cepat memudar. Tangannya menjadi sehalus batu giyok. Mereka ramping dan putih, memberikan rasa kekuatan. Dengan pengalaman kehidupan masa lalunya dan pertemuan kebetulan serta bakat dalam kehidupan ini, ia mencapai kesuksesan kecil dalam waktu setengah bulan. Karena tubuh tiran yang luar biasa, level alamnya bahkan lebih tinggi. Bakat dan bakat benar-benar berbeda. Seorang jenius dan orang biasa berkultivasi dengan cara yang sama, tetapi perbedaannya seperti kunang-kunang dan bulan. Tanpa bakat, kerja keras dan ketekunan tidak dapat menggantikannya. Angin kencang bertiup melewati dan daun-daun kuning berguguran. Mata kincuan berbinar, dia menusuk keluar dengan pedangnya. Dengan baik. Terdengar suara garing saat dedaunan kuning hancur. Daya ledak poin swot diringkas menjadi satu titik. Jika dia ingin menggunakannya untuk menembus daun-daun ini, dia setidaknya harus sukses besar. Hanya dengan begitu dia dapat benar-benar mengendalikan kekuatan ledakan ini. Serangan pedang, serangan pedang, kaki kincuan menyatu dengan langkah penyeberangan dunia, dan teknik gerakannya mulai berubah. Berbeda dengan awalnya yang hanya diam, kali ini dia mulai bergerak, bergerak, dan dari sana, dia menyerang dari segala arah. Sudutnya rumit, dan itu merupakan ujian bagi kelenturan dan koordinasi tubuhnya. Musim gugur berlalu dan musim dingin datang. Kepingan salju menari di udara. Kincuan mengenakan pakaian tipis. Tanpa sadar, itu sudah akhir musim dingin. Dia jarang keluar dan kadang-kadang membantu perusahaan mengatur jamu. Kultifasinya juga telah mencapai puncak marsial 4 grade 7. King King belum pernah melihat seseorang bekerja begitu keras beberapa hari ini. Dia bangun sebelum matahari terbit dan berkultifasi sampai larut malam. Dia bahkan bisa diam saat makan. King King merasa bahwa kincuan pasti akan berhasil jika dia tidak menjadi gila. Memadamkan Bola cahaya redup melintas seperti percikan di ujung pedang. Namun, kepingan salju dalam satu inci tidak terpengaruh sama sekali. Memadamkan Percikan muncul di ujung pedang lagi. Garis sutra cerah ditembakkan dengan aura yang sangat ganas. Sukses besar Kekuatan sebenarnya-sebenarnya telah melampaui puncak normal. Tahun baru sudah dekat. Tanpa sadar, itu hampir tahun baru. Cuaner, datang dan coba beberapa pakaian. King King berdiri di depan pintu dan memanggil kincuan. King King membuat beberapa pakaian baru untuk kincuan. Itu semua pakaian berlapis kapas, tapi tidak terlalu tebal. Kemampuan seniman bela diri untuk menahan hawa dingin relatif kuat, sehingga mereka tidak perlu memakai pakaian yang begitu tebal. Mereka sangat cocok untuknya. King King membantu kincuan merapikan kerahnya dengan senyum di wajahnya. Di dalam kamar, kincuan tanpa sengaja melihat deretan baju baru di lemari. Mereka semua kecil dan baru. Ada banyak jenis pakaian untuk gadis kecil. Ekspresi kincuan tidak berubah, tapi dia merasa sangat kesal. Keluarga King harus dianggap sebagai dua orang jenius. Salah satunya adalah bibinya, dan yang lainnya adalah ayahnya. Namun, pengalaman mereka serupa. Faktanya, keluarga mereka tidak cocok, jadi mereka tidak bisa menikah dengan keluarga masing-masing. Di permukaan, seharusnya seperti ini, tetapi kincuan tidak mengetahui situasi spesifiknya. Seorang Grand Master Pig dapat membantu bibinya. Jika dia ingin menemukan ibunya, kekuatan seperti apa yang dia butuhkan. Tahun ini, King King tidak merayakan tahun baru sendirian. Tampaknya keluarga itu tiba-tiba menjadi jauh lebih hidup. Hanya sedikit orang yang bisa memahami perasaan merayakan tahun baru sendirian selama lebih dari 10 tahun. Terlebih lagi, dia memiliki keluarga, orang tua, seorang pria, dan seorang putri. Namun, dia hanya bisa sendirian. Perasaan tidak bisa melihat satu sama lain, memeluk mereka, dan mencium mereka membuat hatinya serasa ditusuk pisau. Pada hari pertama tahun baru, Permaisuri Kian datang. Dia adalah satu-satunya teman King King. Kedatangan Permaisuri Kian membuat keluarga semakin hidup. Mereka tidak bertemu satu sama lain selama lebih dari setengah tahun. Kincuan tampaknya sudah dewasa. Dia sekarang berusia 15 tahun. Dia memiliki aura yang lebih kuat dan sedikit lebih maskulin. Begitu mereka bertemu, Permaisuri Kian memeluk King King. Begitu mereka berpisah, Kincuan juga naik dan memeluknya. Tubuh Permaisuri Kian menegang. Dia hanya merasa dadanya diremas sangat keras. Dia secara alami tahu bahwa Kincuan melakukannya dengan sengaja. Dia diam-diam mengulurkan tangan dan memutar pinggang Kincuan dengan keras. Ngomong-ngomong, Kincuan, ku rasa akan ada orang yang mencari masalah denganmu baru-baru ini. Permaisuri Kian berkata sambil tersenyum. Tangannya yang seperti batu giyok terus berputar di pinggangnya. Nyatanya, Kincuan tidak merasa sangat sakit, tapi dia tetap bekerja sama dengannya dan berteriak kesakitan. Dia memiliki keinginan untuk menggigit telinganya. Meskipun dia tidak menggigitnya, nafas yang dia hembuskan masih membuat Permaisuri Kian merasa ada yang tidak beres. Dia mendorong Kincuan pergi dan memberinya tatapan tajam. Kemudian dia pergi untuk berbicara dengan King King. Setelah tahun baru, kata-kata Permaisuri Kian segera menjadi kenyataan. Pada hari ini, Kincuan menerima surat tantangan dari Pan Ren Feng dari klan Pan. Namanya sepertinya perempuan, tapi sebenarnya itu nama laki-laki. Itu adalah kejeniusan dari klan Pan. Sekarang ilmu pedang Kincuan berhasil, dia tidak takut dengan tantangan. Tentu saja, ini hanya terbatas pada generasi muda. Karena itu, dia langsung setuju. Bahkan jika dia tidak setuju, dia tidak bisa menghindarinya. Karena dia akan bertarung, dia akan memukuli mereka sampai mereka takut. Pan Ren Feng adalah kakak laki-laki Pan Lei. Beberapa generasi muda South City telah berkumpul dan memilih metode ini. Akan lebih baik jika mereka menang, tetapi bahkan jika mereka kalah, mereka akan kalah secara adil. Arena Beladiri 100 mil. Arena Beladiri ini panjangnya tidak 100 mil. Itu terletak di jalan utama 100 mili, yang merupakan salah satu jalan paling makmur di South City. Arena Beladiri itu sangat besar, dengan panjang dan lebar lebih dari 150 meter. Tingginya 3 meter dari tanah, dan ada tangga di sekelilingnya. Tangga itu sangat keras dan sederhana. Setiap hari, akan ada banyak orang yang bertanding di sini. Bab 13. Berjalan melewati lapangan seni Beladiri 100 mili, kota nanhai ramai di mana-mana. Suara orang berteriak dan berdebat bercampur menjadi satu. Itu kacau tapi harmonis. Sekelompok anak-anak berlari melewati dan pasangan yang bahagia saling berpelukan di jalan, membuat iri beberapa orang. Aku sudah melihatnya, aku sudah melihatnya. Jangan sampai ketinggalan. Bahkan jika kamu tidak bisa menggunakannya, kamu bisa membelinya dan mengumpulkannya. Teriakan tidak jauh membuat Kincuan terdiam. Bahkan Sainsai telah muncul. Orang suci adalah yang disebut tingkat orang suci, tetapi mata orang suci tidak mencapai tingkat orang suci. Yang disebut mata orang suci juga disebut mata dewa emas. Ini adalah warisan legendaris. Itu milik warisan teknik mata. Itu sangat kuat, dan ketika dikembangkan secara ekstrim, seseorang dapat melihat melalui Yin dan Yang. Itu misterius dan kuat. Meskipun lucu bahwa seseorang menjual Sainsai, dia tetap berjalan. Sudah ada banyak orang di sekitar, tetapi mereka semua menonton pertunjukan. Orang tua, kenapa kamu tidak memperkenalkan Sainsai ini? Apa gunanya? Seorang pria berperut besar tertawa. Ini adalah mata dewa. Mungkin suatu hari nanti akan menyatu denganmu dan menjadi orang suci, kata lelaki tua itu dengan serius. Matahari tua, bukankah kamu pergi ke Laut Selatan untuk membeli ini seharga 2 tael perak? Penjual mengatakan bahwa leluhurnya memancingnya dari Laut Selatan. Kamu melihat itu terlihat bagus, jadi kamu membelinya. Seorang lelaki tua tidak bisa menahan diri untuk tidak menggoda. Apa yang kamu tahu? Ini adalah Sainsai. Jangan menimbulkan masalah. Jika kamu tidak membelinya, jangan bicara, kata Oldsun dengan marah. Penampilan Oldsun membuat orang-orang di sekitarnya tersenyum ramah. Kincuan melihat apa yang disebut Sainsai? Itu adalah batu emas yang terlihat seperti mata. Itu cukup indah dan sangat tua. Dia benar-benar tidak tahu terbuat dari bahan apa. Dia bahkan tidak bisa menyentuhnya. Benda ini terlihat bagus. Orang tua, berapa harga yang kamu jual? Pada saat ini, seorang pemuda berpakaian bagus di antara kerumunan berkata, 100 tael, kata matahari tua. 100 tael telah mengungkapkan sifat dari benda ini. Jika itu benar-benar mata orang suci, itu tidak dapat diukur dengan uang. Itu pasti akan membuat para ahli benua memperjuangkannya dengan kekuatan suatu negara. Keluarga Oldsun sangat erat. Alangkah baiknya jika dia bisa menjualnya seharga 100 tael, kata lelaki tua itu. Orang tua, kamu tidak baik hati. Kudengar kamu membelinya seharga 2 tael perak. Bagaimana dengan ini? Aku hanya melihatnya. Bagaimana dengan 10 tael perak? Pemuda itu berkata sambil tersenyum. Tuan mudaki, Anda tidak kekurangan uang. Beli saja seharga 100 tael. Cucu perempuan Oldsun sakit dan butuh uang untuk mengobati penyakitnya, kata seorang lelaki tua yang akrab dengan Oldsun. Benda ini memang indah. Saya tidak kekurangan uang, tetapi saya tidak suka membuang uang. 10 tael perak bukanlah jumlah yang kecil. Lihatlah ke sekeliling dan lihat apakah ada yang ingin membelinya. Siapapun yang menawarkan 10 tael perak, saya akan memberikannya kepadanya. Pemuda itu berbicara saat Tuan mudaki berkata dengan percaya diri. Ada senyuman di wajahnya, dan sudut bibirnya terangkat seolah dia menikmati perasaan istimewa ini. Seolah-olah dia sudah memiliki Oldsun dalam genggamannya. Dia suka melihat ekspresi konflik orang lain. Pak Tuasun memang berjuang. 10 tael perak mungkin tidak cukup untuk menyembuhkan penyakit cucunya, tapi setidaknya bisa bertahan untuk jangka waktu tertentu. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Tuan mudaki. 50 tael. Sudah kubilang, 10 tael perak. 1 tael tidak banyak. Sudah kubilang selain aku, tidak ada yang akan membelinya hari ini. Tuan mudaki menggelengkan kepalanya dan mengibaskan jari telunjuknya. Klan Ki adalah salah satu klan teratas di South Sea City. Jika Tuan mudaki mengatakan itu selain dia, tidak ada yang akan membelinya hari ini. Pada dasarnya, tidak ada yang akan membelinya hari ini. Pak Tuas, saya tidak punya 100 tael perak. Saya hanya punya 30 tael perak, tapi saya bisa menyembuhkan penyakit cucu perempuan Anda. Saat ini, Kincuan keluar dan berkata. Sementara Oldsun berjuang, wajahnya bersinar. Dia tidak mengatakan bahwa Lin Fan dapat menyembuhkan penyakit cucunya. Dia hanya mendengar bahwa Lin Fan mengatakan 30 tael perak karena dia sudah berencana untuk menjualnya seharga 10 tael perak. Adapun Kincuan mengatakan bahwa dia bisa menyembuhkan penyakit cucunya, ketika Oldsun melihat Kincuan, dia sudah kehilangan semua harapan. Bagaimana keterampilan medis pemuda berusia 15 atau 16 tahun bisa bagus? Ekspresi Tuan mudaki berubah. Dia menatap Kincuan. Tidak penting apakah dia membeli barang ini atau tidak. Yang penting adalah seseorang telah mempermalukannya. Ini membuatnya sangat marah. Berat, apakah kamu tidak mendengar apa yang aku katakan sebelumnya? Mata tajam Tuan mudaki menatap Kincuan. Jika itu orang lain, mereka pasti akan gemetar ketakutan. Namun, Kincuan bertindak seolah-olah dia tidak melihat apapun. Dia mengeluarkan perak dan menyerahkannya ke Oldsun. Terima kasih. Oldsun mengambil perak itu dan menyerahkannya ke Kincuan. Mata orang suci emas. Orang tua, aku bisa menyembuhkan penyakit cucumu. Kata Kincuan sambil tersenyum. Dia langsung mengabaikan Tuan mudaki yang berdiri di samping. Berat, kamu terlalu sombong. Hancurkan mulutnya. Tuan mudaki sangat marah. Seorang pria yang terlihat berusia tiga puluhan berjalan menuju Kincuan. Dia tinggi dan kekar seperti ember besi. Dia meninju ke arah mulut Kincuan. Memadamkan. Pedang di tangan Kincuan bergetar. Ah! Kincuan langsung mengayunkan pedangnya. Kemudian, semua orang melihat kepalan tangan pria itu mengenai ujung pedang. Darah segera mengalir. Ini karena Kincuan tidak menggunakan poin swot. Kalau tidak, tinju pria itu akan meledak. Berat, kamu mencari kematian. Pria itu berteriak kesakitan. Dia mencabut pedangnya dan menebas Kincuan. Kincuan dengan santai mengayunkan pedangnya. Pedang itu langsung menekan tenggorokan pria itu. Udara dingin dan pedang dingin membuat kontak dengan kulit pria itu. Lapisan merinding muncul di kulit pria itu. Keringat dingin mengalir di wajah pria itu. Apakah kamu ingin hidup atau mati? Kincuan menoleh dan menatapnya. Hidup, hidup, ampuni aku. Aku buta, kata pria itu buru-buru. Kincuan menarik pedangnya dan menatap Oudsun. Pria tua. Baiklah. Terima kasih, anak muda. Mata Oudsun dipenuhi dengan air mata. Belum terlambat untuk berterima kasih padaku setelah aku menyembuhkan cucumu. Anak muda, kamu orang yang baik. Kamu juga pandai seni bela diri. Ya, namun, Tuan Mudaki pasti akan membalas dendam. Dia pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Oh benar, apakah kamu tahu siapa pemuda ini? Sekarang kamu menyebutkannya, itu Kincuan. Dia akan melawan Pan Ren Feng di sini dalam tiga hari. Jadi dialah yang memaksa Pan Lei mematahkan kakinya sendiri. Aku tidak menyangka dia begitu mudah. Rumah Oudsun tidak jauh dari sini, tapi juga tidak dekat. Kota Nanhe Makmur, tetapi ada banyak tempat miskin. Orang tidak bisa membedakannya dari permukaan, seperti rumah Oudsun. Itu ramai di sekitar. Setelah melewati beberapa gang, mereka sampai di sini. Tempat ini seperti dunia yang berbeda dari luar. Dunia luar ramai dan indah, tapi tempat ini terasa gelap dan kumuh. Rumah-rumah terbuat dari lumpur dan baunya tidak enak. Ada tumpukan sampah dan beberapa kucing dan anjing liar. Rumah Oudsun hanya memiliki dua kamar. Karena dia sudah tua, dia tidak bisa mendapatkan banyak uang. Sekarang, hanya ada tiga orang di rumah itu, Oudsun, istrinya, dan seorang cucu perempuan. Oudsun tinggal di satu kamar sementara istri dan cucunya berbagi kamar lain. Suhei, aku sudah mengundang dokter. Pintu terbuka dan seorang wanita berusia sekitar 24 atau 25 tahun keluar. Dia mengenakan gaun katun yang sangat sederhana. Dia tinggi dan ramping, dan tubuhnya ramping dan tinggi. Gaun katun kasar tidak bisa menyembunyikan kecantikannya. Wajahnya tidak terlalu memesona, tetapi matanya sangat memabukkan. Matanya tenang dan ada sedikit perubahan di dalamnya. Itu membuat orang merasa bahwa hatinya sangat tenang dan tidak terganggu. seolah-olah tidak ada yang bisa menyebabkan emosinya berfluktuasi. Matanya sangat indah, semacam kecantikan yang sangat istimewa. Wajahnya sedikit pucat, seolah-olah dia kekurangan gizi. Namun, dada dan bokongnya montok secara tidak normal. Bahkan gaun katun kasar yang longgar tidak bisa menyembunyikannya. Dia tidak merias wajah, tetapi dia masih memiliki persona khusus. Ketika wanita itu melihat kincuan, dia jelas sedikit bingung. Dokter ini masih terlalu muda. Namun, dia tetap dengan sopan berkata, silakan masuk. Suaranya jernih dan elegan, dan itu membuat orang merasa segar kembali. Itu sangat ajaib. Kincuan menganggup dan masuk. Kamarnya tidak besar, tapi sangat bersih. Ada meja lusuh yang sangat bersih, dan ada beberapa peralatan dapur di atasnya. Ada aroma samar di ruangan itu. Ada tempat tidur ganda di dalamnya, dan saat ini, seorang gadis kecil berusia sekitar 4 atau 5 tahun sedang berbaring di atasnya. Dia ditutupi dengan selimut, dan kepalanya ditutupi dengan handuk. Wajahnya pucat dan bibirnya biru. Dia tidak bertanya dan langsung berjalan untuk merasakan denyut nadi gadis kecil itu. Bagaimana itu? Oudsun bertanya dengan cemas. Hatinya secara alami lemah, dan tubuhnya lemah, kata Kincuan. Penyakit seperti ini sebenarnya tidak ada apa-apanya jika terjadi pada keluarga besar, namun bisa berakibat fatal bagi keluarga miskin. Bisakah itu disembuhkan? Oudsun bertanya dengan penuh semangat. Ia, tapi dia harus mengikutiku berlatih untuk jangka waktu tertentu, Kincuan ragu sejenak dan berkata. Selama itu bisa disembuhkan, semuanya baik-baik saja, kata Oudsun. Saya akan memberinya aku puntur hari ini, dan dia akan pulih dengan sangat cepat. Namun, untuk menyembuhkannya sepenuhnya, dia harus mengikuti saya berlatih selama 6 bulan hingga 1 tahun, kata Kincuan. Saya akan mendengarkan Anda, Tuan, tetapi apakah itu akan terlalu merepotkan? Wanita itu bertanya dengan lembut. Suhe, bagaimana menurutmu? Jika kamu menikah denganku, kamu dapat segera meninggalkan tempat ini. Di masa depan, kamu akan makan makanan enak, memakai pakaian bagus, dan hidup dengan baik. Tiba-tiba, suara kasar terdengar di halaman. Ekspresi Oudsun berubah. Wanita itu tidak bisa melihat perubahannya, tetapi bulu matanya yang panjang sedikit terkulai. Dia sebenarnya sangat lelah. Dia merasa bahwa dia benar-benar tidak bisa bertahan lagi untuk menghidupi keluarga ini. Pedang 6, jangan pikirkan hari ini. Suhe akan menikah dengan seseorang, tapi dia tidak akan pernah menikah denganmu, kata Oudsun dengan marah. Kamu orang tua sialan, putramu sudah mati, dan Suhe adalah seorang janda dengan seorang putri. Siapa lagi yang bisa dia nikahi? Hanya aku kasihan padamu. Jika Anda membujuk Suhe dengan benar, saya akan memberi Anda makanan untuk dimakan. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu mati kelaparan di jalan, marah Suot 6. Suot 6 gelap dan kuat, dan tingginya 2 meter. Ada bekas luka besar di wajahnya, dari sudut matanya sampai sudut mulutnya. Dia tampak sangat ganas. Dia memiliki sekelompok bawahan, dan di tempat yang malang ini, dia adalah seorang tiran, menindas yang baik hati dan takut akan kejahatan. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkan Suhe bersamamu. Kamu harus menyerah. Mata Oudsun terbakar amarah. Ku dengar kau menjual sesuatu hari ini. Di mana uangnya? Serahkan. Suot 6 terkekeh. Pergilah, terima kasih untuk hari ini. Wanita itu berkata dengan lembut kepada Kincuan, lalu berjalan keluar. Bab 14. Suot 6 mungkin terlihat biadab, tetapi orang-orang seperti dia yang tumbuh di jalanan sebenarnya sangat pandai menemukan kelemahan. Namun, wanita ini bukanlah wanita biasa. Jika itu wanita biasa, Suot 6 mungkin sudah berhasil sejak lama. Meski tidak berhasil, wanita itu berjuang keras. Seperti yang dikatakan Suot 6, dia bisa melakukan apa saja untuk putrinya. Alasan dia masih bisa bertahan sekarang adalah karena putrinya belum mencapai langkah terakhir. Pergi, pergi, kamu tidak diterima di sini. Oudmen Sun maju untuk mendorong Suot 6. Minggirlah, Pak Tua, percaya atau tidak, aku akan membunuhmu. Bahkan jika kamu membunuhku, aku tidak akan membiarkanmu mengambil jalanmu. Pak Tua Sun juga pria yang keras kepala. Aku tidak akan membunuhmu, tapi aku akan mematahkan lenganmu. Aku akan menyerburuk keadaan keluargamu. Wanita yang aku suka tidak bisa lari. Bahkan jika itu untuk putrimu, kamu harus mengikutiku, kata Suot 6 sambil meninju lengan Pak Tua Sun. Berhenti, Suhe menjadi pucat karena ketakutan. Swosh. Off. Darah berceceran di mana-mana, dan sebuah lubang berdarah muncul di kepalan tangan Suot 6. Sebuah batu menembus tinjunya dan menjatuhkan salah satu telinganya. Kincuan tidak tahan lagi. Bahkan jika Anda seorang pengganggu atau playboy, selama Anda memiliki garis bawah, Kincuan tidak akan membenci Anda. Ada ribuan jenis orang yang berbeda di dunia, tetapi dia paling membenci orang yang tidak memiliki garis bawah. Ah. Suot 6 menjerit. Pak Tua Sun juga tertegun. Dia bersiap untuk patah lengannya, tapi dia mendengar teriakan Suot 6 dengan mata terpejam. Kemudian, dia melihat sesuatu yang tidak bisa dipercaya. Nak, kamu punya nyali. Tunggu saja, aku akan membunuhmu. Suot 6 terkejut dan takut. Dia mengancam saat dia mundur. Batu lain terbang dari tangan Kincuan. Retakan. Tempurung lututnya hancur. Ini langsung melumpuhkan salah satu kaki Suot 6. Kincuan memandang Suot 6 sambil tersenyum. Jika kamu punya nyali, katakan lagi. Aku berjanji kamu tidak akan bisa berdiri selama sisa hidupmu. Suot 6 berteriak keras, tapi tidak berani mengatakan sepatah katapun. Pada saat ini, Kincuan seperti iblis di mata Suot 6. Ingat, setelah kamu keluar dari sini, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Kalau tidak, aku berjanji akan mematahkan semua anggota tubuhmu. Oh, dan yang kelima, kamu bisa mengira aku bercanda. Ingat, ini yang terakhir. Waktu, tatapan dingin Kincuan membuat tulang punggung Suot 6 merinding. Dia tidak tahu mengapa, tetapi pemuda yang muda dan lembut ini memberinya perasaan yang sangat menakutkan. Hanya dengan mengangkat tangannya, Kincuan telah melumpuhkan lengan dan kaki seseorang bahkan tanpa berkedip. Tuan, Suot 6 adalah penduduk lokal di daerah ini. Anda harus lebih berhati-hati. Pak Tuasun menghela nafas. Bahkan, dia lebih khawatir tentang keluarganya. Suot 6 adalah orang yang pendendam. Setelah Kincuan pergi, dia pasti akan kembali untuk membalas dendam. Setelah aku selesai dengan aku pungturku, kalian harus meninggalkan tempat ini bersamaku. Jika Suot 6 berhati-hati di sini, aku khawatir kalian. Saya sudah tua, jadi saya tidak takut. Dokter, saya tahu Anda orang yang baik. Jika Anda benar-benar ingin membantu kami, tolong buatkan pengaturan untuk Suhae dan ibunya. Saya akan sangat berterima kasih. Mata Pak Tuasun merah. Kincuan sebenarnya berhati lembut. Dia bukan penyelamat, tapi dia tidak tahan melihat orang menderita. Dia akan membantu jika dia bisa. Dalam kehidupan sebelumnya, dia adalah seorang praktisi seni bela diri dan menyelamatkan banyak orang. Dia akan menagi orang miskin paling banyak dengan harga biaya, dan beberapa orang bahkan akan melakukannya secara gratis. Untuk orang kaya yang tidak kekurangan uang, dia akan mengenakan biaya dua kali lipat, sepuluh kali lipat, atau bahkan seratus kali lipat. Dia tidak membenci orang kaya, tapi itu semacam keseimbangan. Dia pernah ingat bahwa ada seorang dokter ajaib yang bahkan lebih ekstrim. Dia dapat merawat orang miskin meskipun mereka sakit parah secara gratis, tetapi orang kaya harus memilih antara hidup dan uang. Jika itu adalah penyakit mematikan dan Anda akan mati, maka semua uang Anda akan menjadi milik saya. Kalau tidak, Anda bisa menunggu untuk mati. Kincuan juga berfantasi bahwa dia dapat mencapai keterampilan medis semacam itu. Orang tua, ayo pergi bersama. Jika kamu tidak pergi, nona Su dan ibunya juga tidak akan pergi. Ya, ayah, ayo pergi bersama. Su dia berkata dengan lembut. Setelah merawat gadis kecil itu dengan akupuntur, Kincuan membawa mereka bertiga kembali ke bisnis keluarga Kin. Kincuan memberitahu King-King tentang masalah ini dan ingin mereka tetap dalam bisnis keluarga Kin. King-King juga orang yang memiliki kehidupan yang sulit. Dia, yang baik hati, tentu saja tidak punya masalah. Dia bahkan memuji Kincuan karena melakukan pekerjaan dengan baik. Su-He ingin membantu dalam bisnis keluarga Kin. King-King mengerti Su-He dan setuju. O-O-Soon juga menjaga pintu bisnis keluarga Kin. Kincuan kembali ke kamarnya dan mengeluarkan mata sage. Dia memiliki beberapa pemahaman dalam kehidupan sebelumnya. Di dunia ini, beberapa praktisi seni bela diri mempraktikkan teknik mata yang misterius dan tak terduga. Dikatakan bahwa mereka diaktifkan oleh kekuatan spiritual. Misalnya, mata penyerap jiwa dapat mengubah target menjadi bodoh. Tentu saja, premisnya adalah kekuatan mata penyerap jiwa cukup kuat. Ada juga Charming Eye, Phantom Eye, Demon Eye, Del, yang bisa membuat target menjadi ilusi dan membuat mereka tidak bisa bangun. Banyak kekuatan besar yang mempraktikkan teknik okular memiliki warisannya sendiri. Mata sage ini sebenarnya adalah mata dewa emas. Tentu saja, premisnya adalah ini nyata. Dikatakan bahwa mata dewa emas menduduki peringkat lima besar di antara teknik mata. Adapun yang ada di tangannya, tidak mungkin itu nyata. Kemungkinan itu menjadi nyata jelas kurang dari 1 banding 10 juta. Tetapi bahkan jika itu nyata, Kincuan tidak tahu bagaimana mendapatkan warisan ini. Dia memegangnya di tangannya dan dengan hati-hati menatap mata emas itu. Itu redup dan tidak berkilau, seperti patung. Tanpa sadar, dia memegangnya di tangannya untuk waktu yang lama. Di dalam. Tanpa disadari, jejak energi aneh memasuki tubuhnya. Ini tertarik oleh tubuh tiran yang luar biasa. Kincuan terkejut. Pada saat ini, mata emas yang redup dan tidak berkilau itu tiba-tiba terbuka seolah-olah itu adalah mata asli. Pada saat ini, cahaya kemasan menyala dan tekanan yang sangat menakutkan menyebar. Aura tajam bergegas ke langit. Di pagoda mencapai surga di wilayah mistik, seorang ahli tertinggi tiba-tiba membuka matanya. Matanya dalam dan kuno saat dia menatap langit. Di sembilan dunia bawah, seorang pemuda juga tiba-tiba membuka matanya. Tubuhnya sedikit gemetar. Tubuhnya tinggi dan lurus, memancarkan yinki yang menakutkan. Matanya hitam seperti tinta. Mata dewa yang sangat kuat. Sialan, itu khusus menahan sembilan dunia bawahku. Di istana Es Salju Utara, di atap sebuah pavilion, seorang wanita seperti surga sedang menatap kekejauhan. Wajahnya dipenuhi dengan semua keindahan di dunia. Matanya yang dalam dan cerah dipenuhi dengan semacam kebijaksanaan dan perasaan yang tak terlukiskan. Temperamennya seanggun makhluk surgawi. Kecantikannya menyebabkan orang berhenti di jalur mereka. Fitur wajahnya sangat indah, terutama sepasang matanya yang indah. Namun, hal terindah tentang dirinya adalah temperamen dan pesonanya. Itu semacam keindahan yang hanya bisa dirasakan tetapi tidak dijelaskan dengan kata-kata. Itu adalah kecantikan yang bisa membuat orang biasa merasa malu dengan inferioritas mereka di hadapannya. Saat cahaya kemasan menyala, Kincuan merasakan sakit yang luar biasa di matanya. Kincuan terkejut. Ini sudah berakhir. Mataku akan menjadi buta. Semuanya terjadi terlalu cepat. Kincuan tidak punya waktu untuk bereaksi. Awalnya, dia senang karena bimbingan tubuh tiran yang luar biasa. Tapi sekarang, dia merasa seolah-olah matanya ditusuk. Tubuhnya basah oleh keringat dingin dan dia tidak bisa membuka matanya. Gemuruh. Tanpa sadar, suara keras seperti gunung runtuh terdengar di benaknya. Mata emas benar-benar muncul di lautan kesadarannya. Itu persis sama dengan yang dia lihat sebelumnya. Di sekeliling mata, ada lingkaran riak emas yang tampak seperti air kemasan. Kemudian, pikirannya terasa berat. Beberapa hal dicampur bersama dan langsung dituangkan ke otaknya. Warisan mata dewa emas. Pada saat ini, Kincuan sudah pingsan. Ketika dia bangun, dia dibangunkan oleh King King. Dia bertanya mengapa dia tertidur di tanah. N, aku bisa melihatmu, Bibi. Kincuan berkata dengan heran. Dia awalnya berpikir bahwa dia telah buta. Anak bodoh, apakah kamu terlalu banyak tidur? King King tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kincuan tersenyum. Pada saat ini, dia tidak hanya melihat King King, tetapi penglihatannya tampak sangat bagus. Dia melihat keluar jendela dan dapat dengan jelas melihat kaki serangga yang tidak takut dingin seratus meter jauhnya. Seluruh dunia tampak lebih cerah dan lebih jelas. Dia bisa melihat lintasan yang dia tidak bisa melihat dengan jelas sebelumnya. Misalnya, irama kepakan bulu yang disebabkan oleh kepakan sayap sangat jelas. Waktunya makan. Cepatlah, kami menunggumu. King King melihat bahwa Kincuan linglung lagi dan tidak bisa membantu tetapi menepuk kepalanya dengan lembut. Baiklah, baiklah. Kincuan buru-buru bangun dan mencuci tangannya sebelum pergi makan. Suhe, Old Sun, dan gadis kecil itu juga ada di sana. Dia berusia 4 atau 5 tahun dan memiliki fitur wajah yang sangat indah seperti boneka porselen. Pada saat ini, ketika dia melihat King King, dia dengan senang hati memanggil bibi King. King King sangat dekat dengan gadis kecil ini. Bahkan Suhe sedikit bingung. Kasih sayang semacam itu bukanlah semacam kesopanan. Itu dari hati. Kincuan memikirkan pakaian kecil yang dilihatnya. Putrinya harus seumuran dengan gadis kecil ini. Paman, halo, gadis kecil itu menyapa Kincuan. Paman, aku sudah menjadi Paman. Namun, Kincuan masih tersenyum dan menyentuh kepala gadis kecil itu. Sebentar lagi, Paman akan membawamu keluar untuk membeli makanan enak. Baiklah, baiklah. Kebahagiaan seorang anak adalah yang paling mudah menulari orang lain. Gadis kecil itu patuh dan masuk akal. Dia bahkan lebih cantik, sulit untuk tidak menyukainya. Terima kasih. Suhe berkata dengan lembut setelah makan. Bab 15. Kincuan kembali ke kamarnya. Dia hanya tahu bahwa dia telah menerima warisan mata dewa emas, tetapi dia tidak tahu apa kemampuan spesifiknya. Ketika dia kembali ke kamarnya, dia tidak sabar untuk melihat warisan dari Golden Divine Eye. Dia tidak berharap mendapatkan dua warisan tanpa sadar. Tubuh tiran yang luar biasa adalah warisan tingkat dewa, tetapi dia tidak tahu di tingkat mana mata ilahi emas berada. Namun, Kincuan tahu nilai warisan. Beberapa warisan dapat diperoleh selama seseorang bertemu dan merebutnya, sementara yang lain membutuhkan kesempatan. Sebagian besar warisan, terutama yang kuat, membutuhkan peluang. Bisa dilihat betapa berharganya warisan itu. Kebanyakan orang tidak bisa mendapatkannya bahkan jika ditempatkan di depan mereka, apalagi bertemu dengan mereka. Mata ilahi emas dapat melihat melalui dao surgawi. Mata dewa surgawi dao bisa melihat yang asli dan yang palsu. Itu bisa melihat melalui sumbernya. Itu bisa menahan kejahatan. Dengan bantuan kebenaran luar biasa, kekuatannya akan berlipat ganda. Saat ini, Kincuan mengerti mengapa dia bisa mendapatkan warisan ini. Itu karena tubuh tiran yang luar biasa. Terkadang, kesempatan begitu indah dan kebahagiaan datang begitu tiba-tiba. Kincuan merasa bahwa penglihatannya menjadi lebih kuat dan dia bisa menangkap lintasannya. Seolah-olah dia bisa memperlambat target dan meningkatkan kecepatannya secara tersamar. Warisan yang bisa dikenali oleh warisan tingkat dewa dari tubuh tiran yang luar biasa seharusnya tidak terlalu buruk. Dalam kehidupan sebelumnya, Kincuan tahu betul bahwa para ahli dan penguasa tertinggi itu memiliki warisannya sendiri. Bahkan banyak warisan bisa menciptakan ahli tertinggi. Itu adalah malam tanpa mimpi. Keesokan harinya, Kincuan bangun lebih awal. Orang-orang bersemangat tinggi ketika mereka menghadapi peristiwa bahagia. Kincuan sekarang merasa bahwa dunia ini terlalu penuh kasih dan menyenangkan. Dia merasa seolah-olah dia memancarkan keunggulan dari dalam keluar. Itu adalah perasaan bahwa dia bisa mengendalikan segalanya. Saat dia keluar dan melihat Suhe, Kincuan tersenyum. Kakak Su, apakah bayinya sudah bangun? Nama gadis kecil itu adalah Sun Bao Bao. Belum. Katakan padanya untuk bangun. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan mengajarinya berkultivasi, kata Kincuan. Oke. Setelah beberapa saat, Sun Bao Bao menggosok matanya dan berjalan keluar. Kincuan tahu bahwa anak itu sedang bermalas-malasan di tempat tidur, jadi dia melakukan serangkaian teknik tinju dan gerakan yang indah di depan gadis kecil itu. Gadis kecil itu melihat bintang. Dia tidak bisa memahaminya, tetapi dia merasa itu indah dan membuat iri. Apakah kamu ingin belajar? Pikirkan tentang itu. Kincuan mulai mengajarkan teknik tinju gadis kecil serta kitab suci sembilan jalan kedokteran. Dia mulai dari awal dan mengajarinya sedikit demi sedikit. Berapa banyak yang bisa dia pelajari akan bergantung pada keberuntungannya. Kincuan tidak yakin berapa lama dia akan tinggal, dia juga tidak tahu berapa banyak yang akan dia pelajari, tetapi dia suka menyerahkannya pada takdir. Suhe sedang menonton dari samping. Ketika Kincuan sedang membimbing gadis kecil itu, dia melihatnya dan berkata sambil tersenyum, Saudari Su, kenapa kamu tidak berdiri? Aku sudah tua, apakah itu pantas? Suhe bertanya dengan serius. Meskipun dikatakan bahwa orang yang lebih tua tidak secocok ketika mereka masih muda, itu tidak mutlak. Selain itu, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Belajar selalu lebih baik daripada tidak belajar sama sekali. Bagaimana menurutmu? Itu benar. Karena Suhe tidak memiliki kultivasi, Kincuan memutuskan untuk membiarkan dia melihat kitab suci pengobatan sembilan dao dan langkah penyeberangan dunia. Dia memberitahu dia sebagian darinya sehingga dia bisa memahaminya sendiri. Kincuan tidak ingin mereka menjadi ahli. Itu tidak realistis. Seperti yang dia katakan, belajar selalu lebih baik daripada tidak belajar sama sekali. Semakin banyak kekuatan yang mereka miliki, semakin banyak harapan yang mereka miliki untuk bertahan hidup ketika menghadapi bahaya. Kincuan mempelajari mata dewa emasnya ketika dia tidak melakukan apa-apa. Kadang-kadang, dia akan menembakkan senjata tersembunyi untuk memastikan bahwa matanya dapat memperlambat target dan melihat lintasan dengan jelas. Ini bukan karena targetnya penuh, tapi karena penglihatannya kuat. Itu setara dengan meningkatkan kecepatannya dalam penyamaran. Juga, dia bisa melihat situasi umum seseorang. Misalnya, ketika dia melihat gadis kecil itu, selama dia melihat dengan hati-hati, dia bisa melihat kondisi tubuhnya. Kelemahan hatinya, kelemahan organ dalamnya, dan kondisi meridiannya tampak jelas di benaknya. Dia bisa melihat melalui kebenaran dan melihat sumbernya. Kincuan sangat puas, itu sangat berguna dalam pertempuran dan diagnosa. Dengan mata dewa emas ini dan keterampilan medisnya sendiri, dia mungkin benar-benar bisa menjadi dokter dewa dan alkemis yang kuat. Tanpa sadar, tiga hari telah berlalu. Hari ini adalah hari duelnya dengan Pan Renfeng. Banyak orang tahu tentang ini, jadi King King, Su He, Sun Bao Bao, dan bahkan Old Sun bersorak untuk Kincuan. Lapangan bela diri seratus mil melonjak dengan orang-orang. Ada banyak orang di sini setiap hari, dan hari ini, bahkan ada lebih banyak orang. Semangat bela diri lazim di sini, dan semua orang ingin melihat hal seperti itu terjadi. Pan Renfeng sepuluh tahun lebih tua dari Kincuan dan jenius dari keluarga Pan. Dia sekarang berada di tahap akhir dari tahap ke-8 dari jalur bela diri. Saat ini, dia sudah berdiri di panggung bela diri. Sudah waktunya, mengapa Kincuan belum datang? Huff, dia mungkin takut dan tidak berani datang. Seorang murid dari keluarga Pan mencibir. Itu sulit dikatakan. Aku mendengar bahwa Kincuan baru saja menyinggung anak dari keluarga Ki. Bagaimana menurutmu keluarga Ki dibandingkan dengan keluarga Pan? Kata seorang pemuda main-main. Murid dari keluarga Pan menundukkan kepalanya sedikit, seolah dia sangat takut pada pemuda ini. Dia di sini? Dia di sini. Kincuan ada di sini. Ketika Kincuan melihat begitu banyak orang, dia juga terpanah. Meskipun dia berpikir mungkin ada orang yang menonton, dia tidak berpikir akan ada begitu banyak orang. Setidaknya ada puluhan ribu orang. Kincuan tidak banyak bicara dan langsung berjalan di panggung bela diri. Kincuan memandang Pan Ren Feng. Dia berpakaian hitam dan memiliki sosok yang kuat. Dia berusia sekitar 25 atau 26 tahun. Selain itu, Kincuan dapat dengan jelas merasakan kekuatannya. Dia berada di tahap akhir dari tahap ke-8 dari jalur bela diri, sedikit lagi dan dia bisa mencapai puncak tahap ke-8. Ini mungkin kemampuan Golden Divine Eyes yang bisa melihat kekuatan orang yang lebih kuat darinya. Kincuan, kamu menyakiti saudaraku. Hari ini, aku akan melawanmu dengan adil dan jujur di sini, kata Pan Ren Feng dengan sikap yang sangat benar. Kincuan ingin mengatakan bahwa dia berada di tahap ke-8 dari jalur bela diri dan dia 10 tahun lebih tua darinya. Pada usia ini, 10 tahun adalah cedera yang parah. Namun, pada saat ini, dia tidak ingin mengatakannya. Siapapun yang berlatih seni bela diri dapat melihat ini. Ini adalah akal sehat yang paling mendasar. Silakan, Kincuan langsung memberi isyarat agar Pan Ren Feng memulai. Pan Ren Feng juga menggunakan bilah, bilah tunggal, dan bilah tipis. 1 tahun untuk berlatih pedang, 10 tahun untuk berlatih tombak, dan 100 tahun untuk berlatih pedang. Bilahnya adalah yang tercepat dan termudah untuk dipelajari. Selain itu, kekuatan membunuh pedang itu sangat kuat. Pan Ren Feng tidak terlalu peduli dengan senjata tersembunyi Kincuan. Dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri. Saudaranya mengatakan bahwa itu sangat menakutkan, tetapi saudaranya hanya berada di tahap ke-6 dari jalur bela diri, sedangkan dia berada di tahap akhir dari jalur bela diri. Tahap ke-7 dari jalur bela diri adalah daerah aliran sungai. Ini adalah pertempuran, dan dalam keadaan normal, tidak diperbolehkan membunuh dengan sengaja, jadi dia tidak khawatir dengan senjata tersembunyi pihak lain. Pan Ren Feng menganggup dan dengan satu langkah, tubuhnya bergerak seperti hantu. Kecepatannya sangat cepat, seperti serigala yang sedang berlari. Memotong. Bilah besar itu berat pada kekuatan, sedangkan bilah tipis itu berat pada kecepatan. Bilah tipis Pan Ren Feng sudah sangat matang. Dia memiliki tidak kurang dari 15 tahun kultivasi pada bilah tipis itu. Shadow Blade Slash adalah teknik bela diri tingkat tinggi. Sekarang dia telah mempraktikannya dengan sukses besar, itu setara dengan kesempurnaan teknik bela diri tingkat menengah. Sangat cepat. Tebasan ini memberi orang rasa kenikmatan visual. Bersamaan dengan sosok berkecepatan tinggi, tebasan ini menebas ke arah rusuk kiri Kin Chuan. Sudutnya rumit dan secepat angin. Kin Chuan memegang pedangnya di tangannya saat dia melihat Pan Ren Feng berlari ke arahnya. Hatinya dipenuhi dengan kejutan. Dia tidak terkejut melihat betapa kuatnya Pan Ren Feng, melainkan betapa biasa kecepatan Pan Ren Feng di matanya. Tidak hanya itu, Pan Ren Feng benar-benar berhasil melihat kekurangan dalam serangannya. Seperti kata pepatah, kenali dirimu dan kenali musuhmu, dan kamu akan selalu menang. Belum lagi dia melihat kekurangan pada lawannya. Itu seperti kelemahan ular, selama dia menyerangnya, itu akan berakibat fatal. Kin Chuan membutuhkan konfirmasi, jadi dia pindah. Melintasi langkah dunia. Itu hanya langkah sederhana. Tubuhnya berputar ke belakang, dan pada saat yang sama, pedang panjang di tangannya terulur. Itu adalah tindakan yang sangat sederhana, tetapi Kin Chuan masih memperlambat kecepatannya. Namun, bagi Pan Ren Feng, itu masih sangat cepat. Selain itu, tebasan ini sangat langsung sehingga tidak bisa dihindari. Pucat. Terburu-buru, Pan Ren Feng mencabut pedang tipisnya dan memblokir pedang panjang Kin Chuan dengan jarak sehelai rambut. Tebasan ini telah mengkonfirmasi pemikiran Kin Chuan. Golden Divine Eye benar-benar kuat. Itu sebenarnya bisa melihat cacat pada gerakan lawan. Namun, lawannya hanya menggunakan teknik seni bela diri tingkat tinggi, dan dia hanya mengembangkannya ke alam sukses besar. Jika itu adalah teknik seni bela diri tingkat tinggi yang mencapai alam penyelesaian hebat atau alam makna sejati, apakah masih mudah untuk melihat kekurangannya? Mungkin kemampuan Golden Divine Eye-nya akan lebih kuat. Pan Ren Feng merasa punggungnya basah oleh keringat, tetapi dia tidak mempercayainya. Apa yang terjadi sebelumnya membuatnya merasa tidak nyata, seolah-olah sedang dalam mimpi. Desir-desir-desir. Dengan lompatan pendek, pedang tipis itu dengan cepat menebas tiga kali, menutup tiga rute pelarian Kincuan. Kincuan mengguncang pergelangan tangannya dan menusuk dengan pedangnya. Sial! 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 Setiap tebasan mengenai bagian terlemah dari pedang tipis itu. Pucat! Pan Ren Feng hanya merasa lengannya mati rasa. Kekuatan yang kuat mengguncang tangannya yang memegang pedang. Setelah tiga tebasan, lengannya kehilangan perasaan dan pedang tipis itu jatuh ke tanah. Tidak hanya itu, golok tipis yang jatuh ke tanah pecah menjadi dua. Dia mengetuk pedangnya tiga kali di tempat yang sama, dan pedang tipis itu benar-benar patah menjadi dua. Bab 16. Oinswad hanyalah satu gerakan, dan Kincuan telah melatihnya lebih dari sepuluh juta kali. Pedang ini menjadi hidup karena latihannya. Selama tidak ditargetkan secara khusus, langkah ini dapat digunakan untuk waktu yang sangat lama pada tahap saat ini. Seniman bela diri selalu takut dilawan oleh lawan mereka. Jika Kincuan hanya tahu bagaimana menggunakan poin swat, begitu lawannya menghabiskan waktu untuk merenungkan dan menemukan cara untuk melawannya, kekuatan poin swat akan langsung menghilang. Oleh karena itu, lebih baik mempelajari lebih banyak kartu truf dan menahan beberapa gerakan lagi. Dengan cara ini, ketika mereka dimentahkan oleh lawan mereka, mereka masih memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Namun, Kincuan memiliki dua warisan, jadi dia berbeda dari yang lain. Dia bisa melepaskan banyak kekuatan yang ekstrim. Pan Ren Feng benar-benar kalah. Iya, dia tidak hanya kalah, tapi dia juga kalah dengan sangat menentukan. Seberapa kuat Kincuan ini, dia mengalahkan Pan Ren Feng dengan mudah hanya dalam beberapa gerakan. Seorang pria muda mengerutkan kening dalam pemikiran yang mendalam. Dari waktu ke waktu, dia akan melihat Kincuan. Dia adalah pemuda yang membuat murid keluarga Pan tidak berani bersuara. Dia juga seorang jenius dari keluarga Ki, Ki Kun. Pan Ren Feng sedikit bingung saat dia melihat dua pedang ramping yang patah di tanah. Untuk sesaat, dia memiliki perasaan yang membosankan. Dia jelas lebih tua darinya, lebih kuat darinya, dan bahkan menggunakan keterampilan bela diri tingkat tinggi. Namun, kekuatan lawannya tidak sebaik miliknya, dan dia juga lebih mudah darinya. Dia hanya berdiri di sana tanpa menggunakan teknik gerakan apapun, dan gerakan yang dia gunakan jelas merupakan gerakan paling dasar dari seni pedang. Kincuan melirik Pan Ren Feng dan tidak mengatakan apa-apa. Dia berbalik dan berjalan meninggalkan panggung. Paman sangat luar biasa. Gadis kecil itu berkata dengan gembira. Bentuk alamat ini membuat Kincuan terdiam. Dia memanggilnya Paman, dan dia memanggil Suster Suhe. Berbicara secara logis, gadis kecil itu harus memanggilnya Paman. Agak membingungkan, tapi Kincuan merasa itu bukan apa-apa, karena gadis kecil itu memanggilnya Bibi King. Pertempuran ini membuat nama Kincuan tersebar di kota Nanhai. Seorang pemuda berusia 15 tahun di tingkat ke-7 dari jalan bela diri dengan mudah mengalahkan Pan Ren Feng, yang berada di tingkat ke-8 dari jalan bela diri. Ada perbedaan usia 10 tahun antara keduanya. Pan Ren Feng adalah jenius dari keluarga Pan, jadi apa itu Kincuan? Bukankah anak dari pedesaan ini monster? Di rumah mewah keluarga Wu, wajah Wu Yun Chong menjadi hijau. Dia tidak menyangka Kincuan begitu kuat. Pan Ren Feng sebenarnya dikalahkan dengan mudah. Dia sendiri berada di tahap ke-8 dari jalan bela diri, dan dia tidak merasa percaya diri dengan kekuatannya. Bagaimana orang yang luar biasa seperti itu bisa hidup? Mata Wu Yun Chong dipenuhi dengan niat membunuh. Pada saat yang sama, situasi yang sama juga muncul di keluarga lain. Penampilan Kincuan terlalu mengerikan. Jika ini terus berlanjut, dalam waktu kurang dari 10 tahun, tidak ada seorang pun di South Sea City yang akan menandinginya. Sementara itu, Kincuan dibawa pergi oleh Permai Surikian. Kakak yang baik, kemana kamu akan membawaku? Kincuan bingung. Kamu hanya tahu bagaimana menjadi pusat perhatian. Apakah kamu tahu berapa banyak orang yang ingin kamu mati sekarang? Permai Surikian memutar matanya ke arahnya. Sosok Permai Surikian yang ramping dan montok sangat indah. Berdiri di sebelah Kincuan, dia hanya sedikit lebih pendek. Wajah giyoknya yang bermartabat dan anggun memiliki sedikit pesona dan pesona. Matanya yang dalam jernih dan ada jejak kemarahan. Hidungnya yang seperti batu giyok seperti batu giyok, dan lekuk dadanya sangat menarik. Pantatnya yang bulat dan indah terangkat membentuk busur yang mempesona, terhubung sempurna dengan pinggangnya yang seperti ular. Keindahan detailnya bahkan lebih intens, dan kakinya yang ramping dan lurus menambah temperamennya. Apakah kamu mendengar apa yang aku katakan? Permai Surikian tidak tahu apa yang harus dirasakan di dalam hatinya. Dia bisa melihat bahwa Kincuan tergila-gila padanya, tetapi matanya sangat jernih, begitu jelas sehingga dia merasa terlalu banyak berpikir. Semua wanita ingin menjadi cantik dan disukai pria, terlepas dari apakah mereka menyukai pria itu atau tidak. Permai Surikian selalu acu-ta'acu terhadap laki-laki, tetapi Kincuan berbeda. Mungkin karena perbedaan usia antara keduanya. Aku mendengarnya, selama tetua mereka tidak bergerak, aku tidak takut. Kincuan tertawa. Para tetua tidak bisa bergerak di tempat terbuka, tetapi mereka bisa bergerak dalam kegelapan dan membuatmu menghilang, kata Permai Surikian tak berdaya. Aku hanya orang yang tidak penting, mengapa membunuhku? Kincuan bingung, dia akan meninggalkan kota Nanhai di masa depan. Dengan momentumu saat ini, tidak ada seorang pun di kota Nanhai yang akan menjadi lawanmu di masa depan, jadi mereka ingin kamu mati sebelum waktunya, kata Permai Surikian. Kelompok idiot ini, aku tidak akan tinggal di kota Nanhai selamanya. Kincuan terdiam. Dengan tubuh tiran yang luar biasa, ambisi Kincuan tidak dapat dibatasi oleh kota Nanhai. Sekarang dia memiliki mata dewa emas, dia tidak akan tinggal lama di sini. Jangan mengutuk, Permai Surikian berkata dalam suasana hati yang buruk. Ya, ya, bibi Kian, saya salah. Panggil aku kakak perempuan, Permai Surikian memelototinya. Oke, oke, panggil aku apapun yang kamu mau. Kamu bahkan bisa memanggilku adik perempuan yang baik, kata Kincuan dengan patuh. Permai Surikian menggigil dan hampir memuntahkan air liurnya. Dia dengan bijaksana tidak memikirkan masalah ini. Apa yang kamu rencanakan, Permai Surikian sedikit mengernyit. Aku hanya bisa menghadapinya ketika itu datang. Kincuan tidak bisa memikirkan solusi yang baik. Dia saat ini bisa bertarung melawan kultifator Daubela Diri tahap ke-8, dan dia bahkan mungkin bisa bertahan melawan kultifator Daubela Diri tahap ke-9. Namun, jika itu adalah kultifator Daubela Diri tahap ke-10, dia mungkin akan mati. Bagaimana kamu akan menghadapinya? Permai Surikian terdiam. Lalu apa yang harus aku lakukan? Kincuan menggaruk kepalanya. Pergi cari kakek dan minta dia memberimu identitas. Dengan cara ini, orang-orang tua di kota Nanhai tidak akan bergerak, tetapi generasi muda harus bergantung padamu, kata Permai Surikian. N, Kak, kamu sangat baik padaku. Aku bahkan tidak tahu bagaimana membalasmu, tapi tubuh ini masih sangat lembut. Pergi ke neraka. Permai Surikian sedikit marah. Dia tidak tahu berapa kali dia dimanfaatkan oleh bajingan kecil ini. Tidak hanya itu, dia bahkan pernah disentuh olehnya dipantat dan dipeluk olehnya. Keluarga Kian adalah salah satu keluarga teratas di kota Nanhai. Selanjutnya, lelaki tua dari keluarga Kian pernah menjadi penguasa kota-kota Nanhai. Gengsi dan statusnya sangat tinggi, dan dia pasti sangat dihormati di kota Nanhai. Setiap orang harus memanggilnya orang tua. Pintu merah keunguan itu memiliki dua singa batu setinggi 3 meter yang berjongkok di depannya. Mereka seperti manusia hidup dan perkasa, memancarkan aura yang bermartabat. Teknik yang bagus. Pada saat ini, penglihatan kincuan sangat kuat. Dia bisa melihat pesona singa batu ini. Mereka tampaknya memiliki sedikit aura psikis. Ada desas-desus bahwa beberapa sosok maha kuasa yang kuat dapat mengukir singa batu psikis, dan ada juga seniman maha kuasa yang dapat menggambar binatang iblis psikis. Itu ajaib, tapi ini semua adalah legenda. Mereka tidak nyata. Di kota Nanhai, mereka hanya lelucon. Setelah masuk, ada halaman panjang. Tanahnya di asfal dengan granit, dan ada dua baris halaman di kedua sisinya. Itu luas dan megah. Nona Sulung Dalam perjalanan, beberapa pelayan yang mereka temui akan memanggil permaisuri Kian Sulung Nona. Nona Sulung, ini, seorang pria muda yang terlihat sangat mirip dengan permaisuri Kian bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia sangat tampan, berpakaian putih, berpenampilan sangat baik, dan memiliki sikap yang anggun. Usianya seharusnya mirip dengan kincuan. Ini teman kecil, kincuan. Ini adik laki-lakiku, Kian Jian. Permaisuri Kian diperkenalkan. Kamu kincuan. Sangat muda, sangat mengagumkan. Kian Jian berkata dengan heran. Apa yang kamu bicarakan? Ini sangat besar. Apakah kamu ingin bersaing? Kincuan berkata dengan sangat serius. Kian Jian tertegun. Permaisuri Kian benar-benar ingin menghajar kincuan saat ini. Kian Jian butuh beberapa saat untuk mengerti, tapi dia menganggup dengan sangat serius. Oke, di sana. Permaisuri Kian sakit kepala saat ini. Dia melihat mereka berdua memasuki sebuah ruangan. Setelah beberapa saat, kincuan keluar, begitu pula kian Jian. Namun, kincuan sangat bersemangat. Sementara kian Jian menundukkan kepalanya dengan lesu, seperti terong beku. Permaisuri Kian hampir menjadi gila. Oke, berhenti main-main. Tubuh tiran yang luar biasa membuat kincuan sangat mendominasi dan perkasa. Kekuatannya yang kuat membuatnya sangat kasual. Dia tidak pernah sembrono ketika dia masih muda. Kali ini, setelah kelahirannya kembali, dia secara alami tidak terlalu peduli. Dia harus sembrono ketika dia masih muda. Permaisuri Kian secara alami melihat bahwa kincuan telah menang. Ketika dia memikirkan mereka berdua bersaing, dia sakit kepala. Pada saat yang sama, dia juga sangat bingung. Apakah ukuran sangat penting? Sayangnya, dia terlalu malu untuk bertanya. Dia bisa membayangkan dan jika dia bertanya, pria ini pasti akan dengan senang hati menjelaskan kepadanya. Halaman samping. Ini adalah halaman kecil yang terpencil. Itu memberi orang perasaan yang sangat tenang begitu mereka masuk. Pohon pinus yang tinggi, bagian atas pohon itu seperti payung besar yang menyelimuti seluruh halaman kecil. Sinar matahari bersinar melalui celah di antara cabang-cabang, meninggalkan beberapa bayangan menari. Ada pavilion kecil dengan meja batu dan empat bangku batu di tengahnya. Saat ini, seorang lelaki tua sedang minum teh di sana, sementara seseorang sedang santai dan puas. Dia memiliki rambut putih dan kulit kemerahan. Alis putihnya terkulai, dan dia memiliki jenis kebajikan khusus yang memberi kesan baik kepada orang-orang. Kakek, permaisuri kian berteriak ketika dia masih agak jauh. N, gadis itu kembali. Pria tua itu mengangkat kepalanya dan berkata dengan gembira. Ketika dia melihat kincuan, dia tertegun, dan matanya yang ramah langsung menyala. Salam, senior tua. Kincuan tersenyum dan membungkuk. Tidak buruk, tidak buruk sama sekali. Gadis, kenapa kamu tidak mengenalkannya padaku? Mata lelaki tua itu tidak pernah lepas dari kincuan. Namanya kincuan. Dia bocah yang memaksa Panlei mematahkan kakinya sendiri. Permaisuri kian duduk di samping lelaki tua itu. Tidak heran, dia benar-benar batu giyok yang bagus. Selain itu, dia tidak membutuhkan ukiran apapun. Sayangnya, kamu sudah bertunangan dengan anak nakal klan Wu. Pria tua itu menghela nafas. Ekspresi permaisuri kian juga menjadi gelap, tetapi dia dengan cepat pulih. Jangan bicarakan ini. Dia menjadi pusat perhatian baru-baru ini, dan aku khawatir seseorang akan berkomplot melawannya. Ada senyuman di wajah lelaki tua itu, lalu dia memandang kincuan. Orang-orang ini tidak sebodoh itu. Ambisi kincuan tidak ada di kota Laut Selatan. Jangan khawatir, mereka tidak akan mengambil risiko apapun. Lebih baik aman daripada menyesal. Kakek, bagaimana menurutmu? Permaisuri kian bertingkah seperti gadis kecil manja. Kincuan menatap kosong. Wanita ini benar-benar penggoda, kecantikan tiada taraf. Pesonannya tertanam di tulangnya. Di depan orang luar, di anggun dan anggun, tetapi secara pribadi, dengan pria yang dicintainya, dia bisa mengikis jiwa dan tulangnya. Baiklah, itu benar, ku dengar dia memukuli Wu Macong, jadi harus ada gerakan dari Wu Yun Chong. Ai, klan kian tidak bisa mengingkari janji mereka. Itu semua salahku karena berkepala dingin saat itu. Pria tua itu menghela nafas. Kakek, Feier tidak menyalahkanmu. Tapi aku menyalahkan diriku sendiri. Kapan kakak akan menikah? Kincuan juga tahu tentang permaisuri kian. Ini bukan rahasia, dan Kin-King telah memberitahunya sebelumnya. Setengah tahun kemudian, mengapa Anda menanyakan ini? Pikiran permaisuri kian berantakan. Aku akan menculik pengantin wanita. Kincuan tertawa. Bab 17. Nak, jangan main-main. Permaisuri kian terdiam. Jika dia bisa menculik mempelai wanita, maka dia mungkin juga membatalkan pernikahannya. Pengaruh klan kian mungkin sedikit lebih kuat daripada klan Wu, tetapi seniman bela diri dan klan besar tidak dapat mengingkari janji mereka. Seorang pria tidak bisa berdiri tanpa kata-katanya, dan klan bahkan lebih. Bagaimana ini main-main? Kamu belum menikah. Aku menyukaimu, jadi aku akan memperjuangkanmu. Mengapa kamu begitu khawatir? Setiap orang berhak mengejar kebahagiaan, terutama pernikahan. Mengapa kita harus mendengarkan pendapat orang lain? Pengaturan, Kincuan tersenyum dan berkata dengan ekspresi serius. Aku tidak menyukaimu. Selain itu, kamu tidak bisa membiarkan keluarga mengingkari janjinya karena aku. Permaisuri kian mengerutkan kening. Kekuatan adalah segalanya. Siapa bilang kita ingkar janji? Itu hanya pertunangan, bukan pernikahan. Begitu banyak orang berpisah setiap hari, dan begitu banyak perceraian. Mengapa kita harus membuat diri kita sendiri menderita? Kamu tidak mengerti. Tidak mudah bagi seseorang atau keluarga untuk bertahan hidup. Dikatakan bahwa semakin banyak yang kamu peroleh, semakin banyak kamu akan kehilangan. Anak-anak dari keluarga besar telah hidup mewah sejak mereka masih muda, tetapi mereka tidak bisa membuat keputusan sendiri ketika datang ke pernikahan belum lagi South Sea City. Itu sama bahkan di kota-kota besar dan keluarga yang lebih besar. Kian Vy tersenyum pahit. Kincuan sebenarnya mengerti, tapi dia tidak menyukainya. Tuan-tuan kian memandang kincuan. Itu bagus untuk menjadi muda. Sayangnya, keluarga kian belum mencapai level di mana mereka bisa melakukan apapun yang mereka inginkan di South Sea City. Kalau tidak, mereka tidak perlu permaisuri kian. Setelah meninggalkan klan kian, meskipun masalah kian Vy tidak begitu menyenangkan, masalah kincuan diselesaikan. Dengan bantuan orang tua klan kian, para tetua biasanya tidak akan bergerak. Selanjutnya, jika mereka tidak bisa membunuh kincuan, maka setelah 10 tahun atau 10 tahun, klan mereka pasti akan hilang. Tidak ada yang mau mengambil risiko ini, dan tidak perlu mengambil risiko ini. Jika kincuan memiliki kekuatan sekarang, dia bisa membantu ayahnya pulih. Jika dia memiliki kekuatan, dia bisa membantu bibinya. Jika dia memiliki kekuatan, dia bisa menemukan ibunya. Jika dia memiliki kekuatan, dia bisa membantu kian Vy. Jalan marsial dao sulit dan begelombang. Itu untuk membongkar dao surgawi dan mengubah keberuntungan. Jalan ke depan seperti berjalan di atas es tipis, dan kecerobohan sekecil apapun akan menyebabkan seseorang berhenti atau bahkan mati secara mengerikan. Kincuan sudah menerima dua warisan. Selama dia maju di jalur seni bela diri, dia akan mampu membuat namanya terkenal di masa depan. Namun, proses ini masih penuh liku-liku. Dengan baik. Kincuan membuka matanya dan senyum tipis muncul di wajahnya. Dia telah menembus ke kelas delapan dari jalan bela diri. Kincuan menghela nafas lega. Selama itu bukan seseorang yang melebihi peringkat ke sepuluh. Dia setidaknya bisa tetap hidup. Ketika mereka kembali, hari masih pagi. Suhe dan gadis kecil itu sedang melakukan senam pagi. Postur tubuh Suhe sangat bagus, dan rangkaian teknik tinjunya sangat enak dipandang. Meskipun Sun bau-bau masih muda, dia mempelajari banyak hal dengan sangat cepat. Dia juga pandai berkelahi. Jika ada yang salah, Kincuan akan pergi dan mengajari gadis kecil itu langkah demi langkah. Setelah menghabiskan lebih dari sebulan bersama, semua orang akrab satu sama lain. Warisan mata dewa emas berasal dari Old Sun. Meski sudah dibeli, Kincuan tetap bersyukur. Tidak peduli apa, dia harus membayar mereka. Saudari Su, apakah kamu tertarik mempelajari masakan obat dan obat-obatan? Kincuan memikirkannya dan bertanya. Suhe memandang Kincuan dengan aneh. Kakak Su, katakan saja padaku jika kamu tertarik, kata Kincuan. Ya. Sama seperti itu, Kincuan akan meluangkan waktu setiap hari untuk mengajari Suhe pengobatan dan masakan obat. Dia tidak menyangka Suhe memiliki pemahaman keterampilan medis yang begitu tinggi, dan dia juga sangat cekatan. Setelah seminggu, Kincuan bisa makan masakan obat yang enak. Kincuan, yang tidak ada hubungannya, pergi keluar untuk melihat barang bagus apa yang bisa dia beli. Lagi pula, dia memiliki mata dewa emas sekarang, dan sudah waktunya untuk membeli tungku alkimia. Di sepanjang jalan yang ramai, Kincuan berjalan tanpa tujuan dan melihat sekeliling. Jarang baginya untuk begitu bebas. Dia tidak tahu berapa lama dia berjalan, dan dia melihat sekeliling. Di keluarga. Ini adalah keluarga Bei dari kota Nanhai. Kincuan memikirkan Bei Suui. Dia sudah lama berada di kota Nanhai, tetapi dia tidak datang untuk menemukannya. Apakah perasaannya terhadapnya memudar, atau terlalu lama? Keluarga Bei adalah salah satu keluarga teratas di kota Nanhai, dan rumah besar mereka tidak kalah dengan keluarga Kian. Ada dua penjaga di pintu, dan mereka menghentikan Kincuan yang ingin masuk. Ini keluarga Bei, bolehkah aku bertanya siapa yang kamu cari? Penjaga muda di sebelah kiri menghentikan Kincuan dengan sopan. Aku mencari Bei Suui, kata Kincuan. Maaf, Bei Suui telah pergi selama setahun, kata penjaga itu langsung. Dia pergi. Kincuan tidak terlalu terkejut, dia mengharapkan ini. Lima tahun sudah cukup baginya untuk keluar dari kota Nanhai, dan akan sangat sulit bagi Kincuan untuk menemukannya lagi. Ada begitu banyak kota di sekitarnya, dan siapa yang tahu di kota mana dia berada. Karena Bei Suui tidak ada di sini, Kincuan tidak perlu pergi ke keluarga Bei. Pada hari ini, Kincuan menerima undangan ke kompetisi pertukaran generasi muda kota Nanhai. Terus terang, itu adalah kompetisi untuk menentukan peringkat generasi muda. Kompetisi ini diselenggarakan oleh beberapa keluarga besar di kota Bailey, untuk mendorong generasi muda agar bekerja keras, dan juga untuk melihat bibit-bibit keluarga yang baik. Peringkat dalam kompetisi adalah semacam status, dan orang-orang akan memandang Anda kemanapun mereka pergi. Anda juga bisa mendapatkan hadiah, dan jika beruntung, Anda bahkan bisa mendapatkan bantuan dari seorang gadis tertentu. Oleh karena itu, generasi muda kota Nanhai sangat optimis dengan kompetisi ini. Ini adalah kompetisi yang sangat bergengsi di kota Nanhai. Itu diselenggarakan bersama oleh keluarga Kian, keluarga Yue, keluarga Wu, keluarga Ki, keluarga Bei, keluarga Pan, dan puluhan keluarga lainnya. Selain itu, hadiah dibagikan sesuai dengan peringkat. Keluarga yang lebih kuat akan mendapatkan lebih banyak hadiah. Hadiahnya adalah pil, senjata, teknik kultivasi, keterampilan bela diri, keterampilan gerakan, dan sebagainya. Para peserta setidaknya harus berada di tahap ketujuh dari jalan bela diri, dan mereka tidak boleh berusia lebih dari 30 tahun. Kompetisi itu dalam tiga hari, dan tempatnya adalah lapangan bela diri seratus li. Hahaha, aku akhirnya berhasil menembus tahap kesembilan dari jalan bela diri. Wu Yun Chong tidak bisa menahan tawa. Dia sangat senang. Dia akhirnya berhasil menembus sebelum kompetisi. Tahap kesembilan dari jalan bela diri sama dengan Yue Tian dari keluarga Yue, jadi dia tidak boleh kalah darinya. Yue Tian adalah yang terkuat dari generasi muda di kota Nanhai, tetapi dia tidak cocok dengan para jenius dari keluarga lain. Di mata Yue Chen dan Wu Yun Chong, ini meremehkan mereka. Satu berada di tahap ke-8 dari jalan bela diri, dan yang lainnya berada di tahap ke-9 dari jalan bela diri. Kesenjangan itu sangat besar. Tiga hari berlalu dalam sekejap. Pada hari ini, lapangan bela diri seratus li benar-benar terkepung. Ketika kincuan datang, dia hanya bisa masuk melalui jalur khusus. Medan perang ditutupi dengan lapisan karpet merah, yang membuat orang merasa sangat meriah. Kincuan, di sini. Kincuan menoleh dan tersenyum. Itu adalah Qian Jian, Permaisuri Qian, Qin Qing, Suhe, dan yang lainnya. Kincuan, lihat, itu Yue Chen, jenius nomor 2 dari keluarga Yue. Kian Jian menunjuk ke suatu arah. Di usia 20-an, dia sekuat menara besi. Dia tampak sedikit sederhana dan jujur, tetapi ada jejak pengkhianatan dalam kejujurannya. Sekilas saja, Kincuan tahu bahwa lelaki besar ini adalah seorang kultifator tubuh. Kebugaran fisiknya sangat kuat, dan fisiknya juga sangat bagus. Jika persepsinya cukup, dia mungkin bisa menembus ke tahap ke-10 dari jalan bela diri. Itu Ki Kun. Yang mana Wu Yun Chong? Oh, itu tunangan kakak perempuan. Qian Jian menjulurkan lidahnya. Permaisuri Qian pura-pura tidak mendengar. Ini Wu Yun Chong. Dia tinggi dan lurus. Sayangnya, benda itu terlalu kecil. Oh benar, itu bahkan lebih kecil dari milikmu. Kincuan berkata pada Qian Jian. Eh, kamu pernah melihatnya sebelumnya? Qian Jian bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tahu keterampilan medis. Keterampilan medis memperhatikan melihat, mendengar, bertanya, dan merasakan. Kincuan tidak berbicara omong kosong. Namun, itu tidak sepenuhnya karena keterampilan medisnya. Itu terutama karena mata dewa emas. Pria yang menyedihkan. Qian Jian memandang Wu Yun Chong dengan menyedihkan. Cukup, kalian berdua. Permaisuri Qian tidak bisa mendengarkan lagi. Dia tidak ingin mengerti. Sayangnya, dengan apa yang terjadi terakhir kali, sulit untuk tidak mengerti apa yang mereka bicarakan. Ukuran berapa? Qin Qing bertanya pada Permaisuri Qian dengan rasa ingin tahu. Permaisuri Qian tersenyum dan mengucapkan beberapa kata di telinga Qin Qing, membuat Qin Qing terdiam. Hubungan antara Kincuan dan Qian Jian sangat baik. Terkadang, orang-orang sangat aneh, seolah-olah mereka cocok. Setelah mengetahui bahwa Kincuan mengetahui keterampilan medis, mereka berdua memiliki lebih banyak topik untuk dibicarakan. Setelah mengetahui bahwa Kincuan dapat membuatnya lebih kuat, dia sangat bersemangat sehingga memanggilnya Saudara Ipar. Tamparan. Kepala Qian Jian dipukul oleh Permaisuri Qian. Melihat wajah muram adiknya, dia hanya bisa tersenyum canggung. Kincuan duduk tegak, membuat tangan Permaisuri Qian berhenti. Di satu sisi lapangan seni bela diri ada deretan kursi berlengan. Beberapa orang tua duduk di atasnya, termasuk lelaki tua keluarga Qian, lelaki tua keluarga Qian. Dan sebenarnya ada seorang wanita muda. Wanita muda itu seharusnya tidak terlalu tua, tetapi tidak mungkin untuk mengetahui usia pastinya. Kulitnya seputih salju dan halus, dan dia memiliki sepasang mata Phoenix yang panjang dan dalam. Rok lipit ungu menonjolkan sosoknya yang montok, dan ada senyum memabukan di wajahnya yang dewasa dan menawan. Seorang pria parubaya naik untuk mengumumkan aturan kompetisi. Tidak ada luka yang disengaja, tidak ada racun, tidak ada senjata tersembunyi, dan jika lawan mengaku kalah, mereka harus segera berhenti. Tidak ada senjata tersembunyi, kincuan terdiam. Senjata terkuatnya adalah senjata tersembunyi, atau lebih tepatnya, serangannya yang paling efektif adalah senjata tersembunyi. Ada nomor di undangan itu. Siapapun yang dipanggil akan naik dan bertanding. Akhirnya, orang terakhir yang berdiri di panggung seni bela diri akan menjadi yang terkuat di antara anak muda di kota Nanhai. Sepuluh besar kompetisi akan dihargai. Yang pertama naik adalah seorang pemuda berusia sekitar 16 atau 17 tahun. Kincuan tidak mengenalinya. Dia berada di tahap ketujuh dari jalan bela diri. Dia berada di bagian bawah kompetisi, tetapi dia juga yang terkuat. Dua angka yang bersebelahan sedang berduel. Pemuda ini nomor satu, jadi dia bertarung melawan nomor dua. Pemenang terus bertarung melawan pemenang nomor tiga dan empat. Kincuan adalah nomor 85. Pertempuran itu sebenarnya sangat cepat. Pertempuran seniman bela diri berbahaya dan intens. Tiga jurus akan menentukan siapa yang lebih kuat, dan sepuluh jurus akan menentukan pemenangnya. Mereka yang berjuang selama setengah hari hanyalah orang biasa. Tentu saja, ada beberapa situasi khusus di mana mereka berimbang dan memiliki daya tahan yang mengejutkan, sehingga mereka bisa bertarung lebih lama. Pedang Penusuk Awan Liar Yang bertarung dengan pemuda itu adalah pemuda berusia 20 tahun di akhir tahap ketujuh dari jalan bela diri. Dia memegang pisau emas di tangannya, dan dia segera menggunakan jurus pamungkasnya. Pemuda itu melambaikan pedangnya, dan pemuda itu mengelak dengan gesit. Sayangnya, dia tidak sehebat pemuda itu, dan dia dikalahkan setelah selusin putaran. Berikutnya adalah nomor 3, 4, 5, 6. Bab 18. Ki Kun, Bei Feng, Wu Yun Chong, Yue Chen, dan Yue Tian semuanya membuat lawan mereka mengaku kalah, jadi Ki Kun tidak bisa melihat keterampilan mereka. Nomor 85 VS Nomor 86. Ki Kun mengangkat pedangnya dan berjalan. Dia tidak mengenal lawannya, tetapi dia mendengar dari sekitarnya bahwa itu adalah murid dari keluarga Pan. Dia berusia 20-an, dan kultifasinya tidak buruk pada awal tahap ke-8 dari jalan bela diri. Sama seperti Ki Kun, lawannya juga menggunakan pedang. Setelah wasit mengumumkan dimulainya pertandingan, pemuda itu langsung menyerang Ki Kun. Memadamkan. Tusukan cepat. Pedang panjang itu membawa perasaan menyenangkan saat menusuk ke arah Ki Kun. Ki Kun melihat pedang lawannya dan mengangkat tangan kanannya, secara akurat menunjuk ke ujung pedang lawannya. Saat itu, ketika Ki Kun telah mengalahkan Pan Ren Feng, pemuda dari keluarga Pan ini menolak untuk mempercayainya. Saat itu, Ki Kun masih berada di tahap ke-7 dari jalan bela diri, tapi sekarang dia berada di tahap ke-8. Satu pedang. Dentang. Pedang panjang itu jatuh ke tanah. Pemuda itu tidak percaya. Saat dia menyentuh pedang itu, seluruh lengannya sangat sakit sehingga dia bahkan tidak bisa mengangkatnya. Dia bahkan tidak bisa memegang pedang saat jaring di antara ibu jari dan telunjuknya terbelah. Tahap ke-8 dari jalan bela diri melawan tahap ke-8 dari jalan bela diri. Satu gerakan. Satu gerakan. Kekuatan yang sama. Satu gerakan. Keren sekali. Pedangnya sangat indah. Dia benar-benar bisa mengarahkan ujung pedang lawannya dengan akurat. Terlebih lagi, dia menggunakan kekuatannya secara ekstrim. Kekuatan ledakan itu benar-benar menakutkan. Wu Yun Chong, Yue Chen, Qi Kun, dan yang lainnya semuanya mengerutkan kening. Dampak yang diberikan kincuan kepada mereka terlalu besar. Bahkan jika kincuan hanya berada di tahap ke-8 dari jalan bela diri, mereka masih merasa bahwa dia tidak bisa diremehkan. Saat Qian Jian bertarung, mata kincuan berbinar. Qian Jian berada di tahap ke-8 dari jalan bela diri dan bisa dianggap jenius. Dengan pedangnya yang cepat dan gerak kaki yang menakjubkan, dia dengan mudah mengalahkan lawan dengan kekuatan yang sama. Setelah satu putaran, setengah dari orang-orang tersingkir. Setelah satu jam istirahat, babak kedua dimulai. Di babak kedua, para jenius masih belum bergerak. Kali ini, kincuan bertemu dengan seorang pemuda di tahap ke-7 jalan bela diri yang langsung mengaku kalah. Hanya ada 50 orang yang tersisa di babak ketiga. Kemungkinan mereka bertemu satu sama lain sangat tinggi. Kali ini, kincuan bertemu Pan Ren Feng. Pan Ren Feng bingung. Orang yang paling tidak ingin dia temui adalah kincuan. Ini adalah penghinaannya. Namun, dia juga ingin bertemu kincuan. Dia ingin melakukan pertarungan serius lainnya. Selama periode waktu ini, dia telah bekerja keras untuk berkultivasi. Marsial daunnya telah mencapai tahap ke-8 dari Marsial 4, dan yang paling penting, Shadow Blade Slash-nya telah menembus ke tahap kesempurnaan. Teknik bela diri tingkat unggul, alam kesempurnaan. Ini jauh lebih kuat daripada alam kesempurnaan hebat. Mulai, Pan Ren Feng memegang pisau tipis itu, emosinya perlahan menjadi tenang. Paling-paling, dia akan kalah sekali. Memadamkan. Pan Ren Feng telah melihat semuanya dan acuh tak acuh terhadap kemenangan dan kekalahan. Dia tidak memiliki keraguan ketika dia mengayunkan pedangnya. Itu bersih dan tajam, dan itu benar-benar meninggalkan bayangan. Sangat cepat. Seperti yang diharapkan dari teknik bela diri tingkat tinggi, Shadow Saber Chop. Dia benar-benar mencapai alam kesempurnaan hebat. Ini adalah keterampilan bela diri tingkat tinggi. Begitu Pan Ren Feng menerobos ke tahap kesembilan dari Marsial Dao, dia mungkin akan bisa bersaing dengan Yue Tian. Titik. Kincuan tidak menyangka bahwa Pan Ren Feng akan benar-benar memahaminya saat ini. Konsepnya telah meningkat, dan kecepatan bila bayangan dipadukan dengan sempurna dengan teknik gerakannya. Bahkan ada jejak keharmonisan dengan lingkungan sekitarnya. Hanya pedang ini yang memiliki niat pedang yang berkecambah. Selama ini berlanjut, mungkin ada beberapa pencapaian di masa depan. Pan Ren Feng telah membenamkan dirinya dalam pisau tipis selama lebih dari 10 tahun. Pada saat ini, wajahnya dipenuhi dengan sukacita. Tidak masalah apakah dia menang atau kalah hari ini. hatinya benar-benar rileks saat ini. Kincuan awalnya memiliki tyrant body dan crossing world step yang luar biasa. Dalam hal kecepatan, dia tidak kalah dengan Pan Ren Feng saat ini, jadi dia masih menyerang dengan pedangnya. Dang-dang-dang. Kali ini, kedua belah pihak bertukar gerakan dengan sangat cepat. Pan Ren Feng adalah pedang cepat, tetapi saat ini, Kincuan bahkan lebih cepat daripada mereka yang berlatih pedang cepat. Selain itu, itu adalah pedang titik. Setiap serangan pedang sangat kuat. Nyatanya, Kincuan sudah melambat. Saat ini, Pan Ren Feng bisa berlatih, jadi Kincuan mengendalikan kekuatannya dengan baik. Tabrakan antara kedua belah pihak seperti badai. Pan Ren Feng sangat senang saat ini. Kincuan hanya biasa saja, tidak pasti siapa yang akan menang atau kalah. Bahkan jika dia kalah, dia akan mempelajari konsep Saber Dao di hari-hari berikutnya. Lain kali, dia yakin bisa dengan mudah mengalahkan Kincuan. Dentang. Pisau tipis Pan Ren Feng jatuh ke tanah. Pan Ren Feng kalah tetapi tidak seperti terakhir kali, dia langsung meninggalkan tempat ini. Banyak orang mengira dia tidak punya wajah untuk tinggal di sini. Hanya sedikit orang yang tahu bahwa dia telah memperoleh kesempatan. Setelah istirahat siang, kompetisi dimulai lagi setelah tengah hari. Kali ini, hanya tersisa 25 orang. Kali ini, mereka menarik banyak dan ada baik. Kian Jian versus Yue Chen. Kian Jian juga berada di 25 teratas. Kali ini, dia bertemu Yue Chen. Kincuan berkata dengan lembut, bertarunglah beberapa kali dan akui kekalahan. Bagaimana mungkin, Yue Chen mungkin tidak bisa mengalahkanku. Kata Kian Jian. Dia sudah berada di tahap ke-9 dari Marsial Dao. Kata Kincuan. Dia tahu bahwa Yue Chen telah menembus dalam setengah bulan terakhir. Kian Jian tercengang, sial, bagaimana kita bertarung seperti ini. Kian Jian berjalan dengan pedang cepat dan gerak kaki. Yue Chen melatih tubuhnya dan senjatanya adalah palu besar. Di awal pertempuran, Yue Chen bertarung dengan mantap dan mantap, memaksa Kian Jian selangkah demi selangkah. Palu Yue Chen kuat dan cepat, memaksa Kian Jian mundur. Dia bahkan tidak bisa bergerak. Perbedaan antara tahap ke-8 dan ke-9 dari Marsial Dao cukup besar. Pada akhirnya, Kian Jian terpaksa terpojok dan hanya bisa mengaku kalah. Hahaha, ketika kamu menerobos, datang temukan aku lagi. Yue Chen berkata dengan gembira. Kian Jian dan Yue Chen saling kenal. Mereka semua berada di lingkaran yang sama. Kincuan melawan Ki Kun. Kali ini, mata banyak orang di bawah panggung berbinar. Kincuan adalah seekor kuda hitam, kuda hitam terbesar dari pedesaan. Namun, dia belum pernah bertemu dengan kelompok jenius terkuat di South Sea City, tapi sekarang dia bertemu. Ki Kun adalah seorang jenius dari keluarga Ki. Dia berada di tahap ke-9 dari Marsial Dao dan berusia 23 tahun. Dia tampan dan banyak keluarga ingin menikahkan putri mereka dengannya. Ki Kun sebenarnya menyukai permaisuri Kian, tapi sayangnya, permaisuri Kian dan Wu Yun telah dijodohkan sejak lahir. Tidak peduli betapa dia menyukainya, tidak ada yang bisa dia lakukan. Tidak mungkin keluarga Kian menikahkan permaisuri Kian dengannya, dan keluarga Wu tidak akan membiarkan apapun terjadi pada masalah ini. Mulai, Ki Kun juga menggunakan pedang. Pedang adalah salah satu senjata yang paling banyak digunakan oleh seniman bela diri. Namun, ada banyak jenis pedang. Pedang panjang, pedang pendek, pedang besar, pedang berat, pedang lunak, pedang tipis. Namun, pedang yang paling banyak digunakan adalah pedang sepanjang tiga kaki. Baik Kian Chuan dan Ki Kun menggunakannya. Terakhir kali, ketika Kian Chuan dan Pan Ren Feng bertarung, Ki Kun telah melihatnya. Matanya sangat bagus. Pemuda ini, yang jauh lebih muda darinya, sangat kuat, sangat mengerikan. Prestasi masa depannya bukanlah sesuatu yang bisa dibatasi oleh South Sea City. Kakak Kian, ayo minum setelah pertandingan. Ki Kun tertawa. Oke, Kian Chuan menatap kosong sejenak sebelum menganggupkan kepalanya. Alasi pedangku. Pedang panjang Ki Kun bergetar dan aura tak terlihat menyebar. Seluruh auranya tiba-tiba naik. Debu gurun. Ketika seorang ahli bergerak, itu memang berbeda. Orang lain mungkin hanya merasa itu berbeda, tetapi Kian Chuan dapat melihat bahwa pedang panjang di tangan Ki Kun sepertinya membawa asap hijau yang tak terlihat. Aura sombong. Langkah kaki Kian Chuan bergerak. Langkah kakinya anggun seperti air yang mengalir. Longsword di tangannya terus menusuk keluar. Suara tajam itu merobek udara menyebabkan alis Ki Kun berkerut. Ki Kun tidak menyangka bahwa Kian Chuan akan mampu memadatkan kekuatan poin SWOT-nya sedemikian rupa. Selain itu, posisi serangannya sangat licik, memaksanya untuk mundur dan bertahan. Semakin banyak Ki Kun bertarung, semakin dia terkejut. Pada awalnya, dia merasa bisa mengalahkan Kian Chuan. Tapi sekarang, itu seri. Bahkan sekarang, dia mulai curiga bahwa Kian Chuan belum menggunakan kekuatan penuhnya. Sungai berkelok-kelok matahari terbenam, pelangi menembus matahari. Saya mengaku kalah. Ki Kun mundur dan langsung mengaku kalah. Dalam situasi di mana jelas tidak ada cara untuk menang, daripada dikalahkan, lebih baik mengakui kekalahan saja. Terima kasih telah membiarkanku menang. Kian Chuan tertawa. Kemenangan Kian Chuan adalah sesuatu yang tidak dapat diterima banyak orang. Seorang anak berusia 15 tahun pada tahap awal dari tingkat ke-8 jalan bela diri sebenarnya telah mengalahkan pembudidaya jalur bela diri tingkat 9. Tapi di mata Kian Chuan, ini sangat normal. Dengan tubuh Tiran yang luar biasa dan mata ketuhanan emas, jika dia bahkan tidak bisa mengalahkan seorang kultifator marsial pat tingkat 9, dia hanya bisa membenturkan kepalanya ke dinding. Dia sudah sengaja menahan diri. Kalau tidak, hasilnya akan lebih mengejutkan. Terkadang, menjadi pusat perhatian itu bagus, tapi terkadang, itu adalah bencana. Pohon tertinggi di hutan adalah yang pertama dihancurkan oleh angin. Kian Chuan versus Beifeng. Satu lagi jenius. Senjata Beifeng adalah tombak panjang. Menganggukkan kepalanya pada Kian Chuan, dia langsung memulai serangannya. Panjang tombak panjang jauh lebih panjang dari pedang atau pedang. Satu inci lebih panjang satu inci lebih kuat. Tombak panjang Beifeng bergetar, dan tiga sosok ilusi langsung muncul, menusuk ke arah Kian Chuan. Langkah ini terlihat sangat sederhana, tetapi tidak mudah untuk memblokirnya. Yang terbaik adalah menghindar. Selain itu, kekuatan tombak itu sangat besar, dan batang tombak itu lentur dan lentur. Penglihatan Kian Chuan dapat dengan jelas melihat lintasan ujung tombak, dan dia dengan santai menyerang dengan pedang di tangannya. Dengan baik, Beifeng langsung dipaksa mundur beberapa langkah. Lengannya mati rasa dan gemetar, dan matanya dipenuhi ketakutan seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang tak terbayangkan. Penglihatan yang mengerikan, kekuatan yang kuat, dan sangat aneh. Sampai jumpa. Kian Chuan mengambil inisiatif untuk menyerang. Pedang panjang di tangannya seperti ular, meliup-liup dengan gesit di udara, menyerang terus-menerus. Beifeng mundur selangkah demi selangkah. Sayangnya, kecepatannya tidak secepat Kian Chuan. Ketika dia dipaksa melakukan pertempuran jarak dekat, dan pedang panjang sudah berada di tenggorokannya, dia hanya bisa mengaku kalah. Setelah senjata panjang ditutup, itu pada dasarnya akan kehilangan semua kekuatannya. Satu inci lebih pendek berarti satu inci lebih berbahaya. Dalam pertempuran jarak dekat, yang terbaik adalah menggunakan belati dan tinju. Kali ini, Kian Chuan telah mengalahkan Beifeng. Meski mayoritas masyarakat masih kaget, mereka tidak terlalu kaget. Beberapa lelaki tua di panggung bela diri juga terkejut. Kian Chuan baru berusia 15 tahun, dan dia mampu melawan seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi darinya dengan mudah. Di daratan, bukannya tidak ada orang yang bisa melawan seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi dari mereka. Hanya saja itu sangat langka. Ini adalah aturan Dao Surgawi. Kian Chuan versus Wu Yun. Kian Chuan menoleh untuk melihat permaisuri Kian di belakangnya dan berkata, Aku akan memukul laki-lakimu. Apa hubungannya denganku? Permaisuri Kian memutar matanya ke arahnya. Dia sangat kecil, dengan tombak perak dan kepala lilin. Jika wanita itu mengikutinya, dia tidak akan berbeda dengan seorang janda, kata Kian Chuan dengan suara rendah. Enyahlah, permaisuri Kian berkata dengan lemah. Kian Chuan menaiki panggung bela diri dengan gembira. Permaisuri Wu Yun sangat membenci Kian Chuan. Meskipun dia terlihat tenang di permukaan dan memiliki senyum di wajahnya, Kian Chuan dapat dengan jelas melihat niat membunuh di matanya. Jangan khawatir, aku akan menunjukkan belas kasihan, kata permaisuri Wu Yun sambil tersenyum. Kian Chuan tersenyum dan mengangguk. Mata permaisuri Wu Yun menyipit. Dengan satu tangan tersembunyi di lengan bajunya dan tangan lainnya memegang pedang panjangnya, dia menyerang ke arah Kian Chuan. Dia semakin dekat dan dekat. Mata Kian Chuan menyipit saat dia melihat asap merah muda samar melayang ke arahnya. Jika Kian Chuan tidak menggunakan mata dewa emasnya, dia tidak akan bisa melihatnya sama sekali. Ini adalah jenis asap yang membingungkan. Menghirupnya akan menyebabkan otak seseorang menjadi kacau, dan itu juga akan mencegah sirkulasi Suan Qi di dalam tubuh, mengurangi kekuatan seseorang. Bab 19 Kian Chuan menemukan bahwa mata dewa emas sangat berguna. Tidak hanya dapat meningkatkan kecepatannya, tetapi juga dapat melihat sumber dari beberapa hal yang tidak terlihat. Memadamkan. Ekspresi Wu Yun Chong menjadi sedikit ganas. Pedang panjangnya menarik cahaya dingin dan menusuk ke arah jantung Kian Chuan. Cahaya dingin melintas di mata Kian Chuan. Dia menggerakkan kakinya dan tubuhnya berlari dengan kecepatan ekstrim. Kecepatannya sangat cepat sehingga sepertinya meninggalkan bayangan. Pucat. Wu Yun Chong terkejut. Dia mengayunkan pedangnya untuk memblokir. Dia merasa lega bahwa dia telah memblokirnya. Tetapi pada saat ini, Kian Chuan menendang sisi kiri perut bagian bawah Wu Yun Chong. Dan yang meridian. Ledakan. Tendangan marah Kian Chuan sangat kuat. Itu langsung menyebabkan Wu Yun Chong terhuyung ke belakang dan tubuhnya bergetar. Kian Chuan secara alami tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang menggunakan metode curang untuk membunuhnya, tetapi dia juga tidak akan membunuh mereka. Itu akan menyebabkan beberapa masalah yang tidak perlu. Lagi pula, kematian sebenarnya bukanlah penderitaan. Yang dimaksud dengan penderitaan adalah menjalani kehidupan yang terasa lebih buruk daripada kematian. Itu benar-benar kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Kian Chuan telah melumpuhkan kemampuannya sebagai seorang pria. Di masa lalu, meski dia tidak kuat, itu tidak menghentikannya menjadi seorang pria. Tapi sekarang berbeda. Dia membutuhkan sedikit keberanian untuk hidup. Melintasi langkah dunia. Kali ini, Kian Chuan mengambil inisiatif untuk menyerang. Teknik gerakannya elegan dan kecepatannya mencengangkan. Pedang panjang di tangannya terus-menerus menyerang. Di antaranya, dia juga akan menendang Wu Yun Chong. Setiap kali, dia akan menendang Wu Yun Chong seperti labu yang menggelinding. Wu Yun Chong merasakan sakit di sekujur tubuhnya. Dia mengertakkan gigi dan bertahan. Dia merasa aneh. Mengapa los imortal yang tidak berwarna dan tidak berbau gagal? Bang! Kian Chuan menendang pantat Wu Yun Chong menyebabkan dia jatuh tertelungkup. Beberapa giginya rontok dan mulutnya penuh darah. Dia dalam keadaan menyesal. Kian Chuan menang. Wu Yun Chong tidak pernah mengalami hari seperti itu. Dia benar-benar dipukuli seperti ini. Sebenarnya, cederanya tidak serius. Hanya saja dia dalam keadaan menyesal. Aku merasa mereka berdua punya dendam. Kian Chuan biasa melawan Wu Yun Chong. Kian Chuan, kamu benar-benar ingin bertarung. Kian Jian tertawa. Apa pendapatmu tentang Wu Yun? Kian Chuan bertanya pada seribu pedang. He hei, bagaimana saya harus mengatakan ini? Di permukaan, dia terlihat seperti orang baik, tetapi semua orang tahu bahwa dia sangat jahat dan sedikit tercelah. Kata seribu pedang. Tercelah, Kian Chuan berpikir sendiri. Kian Chuan berbalik untuk melihat permaisuri Kian, dan secara kebetulan, permaisuri Kian juga sedang menatapnya. Matanya dipenuhi dengan kebingungan. Bajingan kecil ini sangat kuat, dan dia masih sangat muda. Dia pasti akan memiliki prestasi besar di masa depan. Sayang sekali dia jauh lebih tua darinya. Kalau tidak, dia mungkin benar-benar bisa memberikan dirinya kepadanya. Pikiran ini membuatnya melompat, dan wajahnya memerah. Ketika dia sadar kembali, dia melihat bahwa Kian Chuan sedang menatapnya dengan ekspresi main-main. Tatapan matanya membuatnya bingung. Kian Chuan mengjilat bibirnya dan berbisik, aku masih muda. Harap tunggu dua tahun lagi. Pergi ke neraka. Permaisuri Kian menatap Kian Chuan dengan sekuat tenaga dan memalingkan muka. Ketika dia bersama Kian Chuan, dia tidak pernah memanfaatkannya. Pau San Suats memandang Kian Chuan dengan aneh. Kian Chuan sedikit takut dengan tatapannya. Itu, aku tidak tertarik pada laki-laki. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Pau San Suats hampir memuntahkan seteguk darah tua. Dia bahkan tidak mengatakan kata terakhir. Keduanya kira-kira seumuran, dan mereka adalah burung berbulu. Selain itu, karena permaisuri Kian, Kian Chuan memperlakukan seribu pedang sebagai saudara iparnya. Di atas panggung, Yue Tian telah mengalahkan Yan Wu Suang dari klan Yan. Yan Wu Suang adalah seorang jenius dari klan Yan, tapi sayangnya, dia bahkan tidak bisa bertahan tiga langkah melawan Yue Tian. Yue Tian dan Yue Chen sangat mirip. Dibandingkan dengan Yue Chen, Yue Tian lebih tinggi dan lebih kekar. Tingginya dua meter, dan ototnya menonjol. Dimanapun dia berdiri, dia mengeluarkan semacam tekanan. Yue Tian melawan Kian Chuan. Ini adalah pertempuran terakhir, siapapun yang menang akan menjadi yang pertama, dan yang lainnya akan menjadi yang kedua. Namun, dua puluh teratas memiliki kesempatan untuk menantang seseorang. Namun, mereka tidak bisa menantang tempat pertama. Yue Tian hampir berusia 30 tahun. Ini adalah terakhir kali dia berpartisipasi dalam kompetisi pemuda kota Laut Selatan. Sebenarnya, dia tidak ingin berpartisipasi. Tidak ada ketegangan, dia hanya menginginkan tempat pertama Golden Cloud Pil. Pil awan emas meningkatkan tingkat keberhasilan untuk menembus Grandmaster jalan bela diri sebesar 10%. Mulai, banyak orang menantikan pertempuran ini. Kekuatan Yue Tian terlihat jelas bagi semua orang, tapi Kian Chuan adalah kuda hitam. Dia maju dengan penuh kemenangan dan menang dengan mudah. Yue Tian tersenyum dan menganggup ke arah Kian Chuan. Perbedaan usia antara mereka berdua hampir setengahnya. Tinggi Kian Chuan saat ini adalah 1,78 meter, dan ketika dia berdiri di depan Yue Tian, dia hanya bisa mencapai dadanya. Kian Chuan juga mengangguk. Senjata Yue Tian adalah sepasang palu. Kian Chuan menggunakan crossing wall step. Dengan ujung pedangnya, suara yang menusup telinga terdengar. Saat ini, pedang itu seperti naga. Pucat. Kian Chuan dan Yue Tian sama-sama mundur selangkah. Mata mereka menyala. Yue Tian terkejut. Dia tidak menyangka Kian Chuan begitu kuat. Suara mendesing. Aura Yue Tian melonjak. Kali ini, mata banyak orang melebar. Tahap ke-10 Jalur Bela Diri. Yue Tian sebenarnya berada di tahap ke-10 Jalan Bela Diri. Kian Chuan tahu dari sentuhan pertama bahwa kultifator marsial pat tahap ke-9 tidak dapat menerima poin sword strike tanpa cedera. Ledakan. Ledakan. Palu Yue Tian seperti bintang jatuh. Serangan pedang titik Kian Chuan hanya menyerang dan tidak fokus pada pertahanan. Tahap ke-10 Jalan Bela Diri adalah celah yang sangat besar. Bahkan jika Kian Chuan memiliki warisan yang saleh, dia tidak dapat melewatinya. Tanpa teknik Bela Diri yang cocok, dia mungkin memiliki peluang untuk menang jika dia bisa mencapai tahap ke-10 langkah penyeberangan dunia. Dia bisa melihat bahwa Yue Tian bertekad untuk mendapatkan tempat pertama. Dia membutuhkan Golden Cloud Pill ini untuk menerobos ke marsial pat Grandmaster. Saya mengaku kalah. Kian Chuan memilih untuk mengaku kalah. Kian Chuan yang mengaku kalah menyebabkan Yue Tian menghela nafas lega. Dia memandang Kian Chuan dengan ekspresi bersyukur. Jika Kian Chuan bersikeras untuk bertarung, bukan tidak mungkin dia membalikkan keadaan. Setelah itu, peringkat diberi peringkat. Tidak ada yang menantang Kian Chuan, jadi Kian Chuan mendapat tempat kedua. Yan Wu Suang ketiga, Bei Feng keempat, Ki Kun kelima, dan Yue Chen ke enam. Wu Yun adalah yang paling sial dan bahkan tidak masuk sepuluh besar. Yue Tian mendapat Golden Cloud Pill, dan Kian Chuan mendapat tempat kedua. Dia mendapat teknik pertarungan tingkat tinggi, Tiger Leopard Fish. Meliriknya dengan santai, senyum muncul di wajahnya. Tiger Leopard Fish adalah teknik tinju dasar. Teknik bela diri dan teknik kultivasi dibagi menjadi dasar, tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan tingkat puncak. Yang terbaik di kota Nanhai adalah teknik budidaya tingkat puncak dan teknik pertempuran. Teknik kultivasi Kian Chuan adalah kitab suci pengobatan sembilan jalan. Meskipun dia tidak yakin tingkat apa itu, sebagai teknik kultivasi warisan sekte pengobatan bela diri, itu tidak boleh terlalu rendah. Tiger Leopard Fish adalah versi yang diperkuat dari Tiger Fish. Kian Chuan, yang telah berlatih tinju harimau dengan sempurna, akan dapat menangkap tinju macan tutul dengan sangat cepat. Kekuatan keterampilan bela diri tingkat tinggi jauh lebih kuat daripada keterampilan bela diri dasar. Kompetisi ramah generasi muda South Sea City berakhir. Meskipun Kian Chuan tidak mendapatkan tempat pertama, dia adalah yang paling mempesona. Banyak orang mengingat nama Kian Chuan. Yang terpenting, Kian Chuan adalah jenius terhebat di South Sea City. Hari demi hari, dua bulan lagi berlalu. Di perusahaan perdagangan klankin, siluet Kian Chuan gesit seperti macan tutul. Tinjunya seperti naga, dan tubuhnya seperti busur. Setiap pukulan yang dia keluarkan menyebabkan suara ledakan yang tajam, tapi tidak terlalu keras. Dalam dua bulan, dia telah melatih teknik bela diri tingkat tinggi ini, tinju macan tutul, dengan sempurna. Dibandingkan dengan tinju harimau, itu juga sempurna, tetapi kekuatannya beberapa kali lebih lemah. Bahkan ada ledakan sonic kecil. Kian Chuan sedang menunggu terobosannya sendiri ke tahap ke-8 dari jalan bela diri. Selama dia mencapai tahap ke-9 dari jalan bela diri, maka bahkan seseorang di tahap ke-10 dari jalan bela diri tidak akan menjadi tandingannya. Pernikahan permaisuri Kian masih tiga bulan lagi. Dia berharap bisa menembus ke tahap ke-10 dari jalan bela diri ketika dia menikah. Pada saat itu, dia mungkin bisa menghentikannya. Dia telah mencapai tahap ke-9 dari langkah penyeberangan dunia, jadi tidak masalah baginya untuk mencapai tahap ke-10 dalam tiga bulan. Dua warisan dan satu pembersihan meridian. Kecepatan ini normal pada tahap awal world crossing step. Ada hal lain. Tanggal pernikahan sudah dekat, tapi Wu Yun tidak senang. Sebaliknya, dia menjadi cemas dan diam-diam mencari dokter. Tapi tidak ada yang namanya tembok kedap udara. Dalam beberapa hari terakhir, berita menyebar seperti sayap. Jenius keluarga Wu, Wu Yun, impoten. Sekarang, ada segala macam rumor. Misalnya, nona permaisuri kian akan menjadi janda jika dia menikah. Wu Yun hanya bisa melihat wanita cantik seperti itu. Bukankah itu akan sia-sia? Wu Yun juga mencurigai kincuan sebelumnya, tapi dia tidak punya bukti. Selain itu, dia sedikit lemah secara normal. Meridian yang bawaannya tidak cukup, jadi bukan tidak mungkin situasi seperti itu terjadi. Jika hal seperti itu menyebar, itu akan sangat memalukan. Sebenarnya, saat ini, jika keluarga kian memutuskan pernikahan, tidak ada yang akan mengatakan apapun. Tapi sulit bagi keluarga kian untuk mengatakan hal seperti itu. Selain itu, apakah mereka memiliki fungsi itu atau tidak, tidak akan mempengaruhi pernikahan. Keluarga Wu tidak bergerak. Sekarang ada rumor, selama keluarga Wu tidak mengakuinya, dan Wu Yun tidak pernah mengakuinya secara pribadi, itu hanya akan menjadi rumor. Jika keluarga Wu mengambil inisiatif untuk memutuskan pernikahan, itu malah akan membuktikan masalah ini. Kincuan hampir tidak keluar selama dua bulan. Dia berkultivasi sendiri dan mengajari gadis kecil itu dan Suhe. Sekarang Suhe sudah memasuki sekte, sisanya akan bergantung pada pemahaman dan keberuntungannya. Pada siang hari, Permaisuri kian datang. Hari-hari ini, Permaisuri kian tidak datang, dan Kincuan juga tidak mencarinya. Ini membuatnya sedikit bingung. Dulu, dia biasanya pergi ke tempatnya setiap tiga sampai lima hari sekali. Keindahannya masih sama. Kincuan sedikit linglung. Dia tersenyum dan berjalan. Kamu masih sangat cantik dan menawan. Kamu banyak bicara. Permaisuri kian masih sedikit senang. Kamu sudah mendengar desas-desus di luar, kan? Permaisuri kian bertanya. Rumor apa? Kincuan pura-pura bingung. Permaisuri kian sedikit tersipu dan berkata dengan suara rendah, itu-itu. Itu, bagaimana apanya? Kincuan bahkan lebih bingung. Apakah dia impoten? Permaisuri kian menggigit gigi seputih saljunya dengan ringan. Kakak, apa itu impoten? Kincuan berpikir sejenak dan kemudian bertanya dengan sangat serius. Permaisuri kian hampir tidak bisa mengendalikan dirinya dan memukulnya. Dia tahu bahwa kincuan melakukannya dengan sengaja. Bagaimana mungkin cabul kecil ini tidak tahu tentang impoten? Oh, saya mengerti. Anda mengatakan bahwa dia tidak bisa. Diam, kian fai sudah mengharapkan ini, dan dia benar. Tenang, amarah itu berbahaya bagi tubuh. Kak, kenapa tiba-tiba menanyakan hal ini? Keterampilannya sangat bagus. Apakah melakukan itu? Permaisuri kian tidak menjawab pertanyaannya. Apakah kamu melihat bahwa aku melakukannya? Lihatlah tombak perak dan kepala lilinnya. Dia hampir impoten. Kincuan tertawa. Permaisuri kian sangat curiga bahwa kincuan yang melakukannya. Bajingan kecil ini sangat buruk. Bab 20. Kota Nanhai hanyalah sebuah kota kecil di prefektur Suixi dari dinasti Fengyang. Tahap ke-10 dari jalan beladiri adalah yang terkuat di kota Nanhai. Meskipun ada Grandmaster Seni Beladiri di kota Nanhai, sulit untuk menentukan apakah mereka berada di tahap ke-10 atau Grandmaster Seni Beladiri. Air keemasan di sekitar mata emas di lautan kesadarannya beriak. Sekarang, ukuran air emas hampir dua kali lipat. Sebelumnya satu kaki, tapi sekarang satu kaki sembilan inci. Kincuan dapat dengan jelas merasakan bahwa ketika diameter kolam emas tumbuh, kekuatan mata ilahi emasnya akan menjadi lebih kuat. Warisan Golden Divine Eye mungkin tidak kalah dengan warisan tubuh tiran yang luar biasa. Kincuan tahu beberapa teknik mata yang kuat. Mata dewa emasnya mungkin memiliki kemampuan yang kuat di masa depan, yang membuatnya mendambakannya. Ketika Kincuan kembali ke kamar, Permaisuri Kian dan King King sedang berbicara, sementara Suhe memimpin Sun Bao Bao keluar. Melihat Kincuan masuk, King King memutar matanya ke arahnya. Dia tahu apa yang keponakannya pikirkan, seperti Kincuan yang menyukai Permaisuri Kian. Namun, King King juga merasa bahwa Kincuan terlalu muda. Namun, prestasi Kincuan tidak kecil, dan dia sudah dewasa. Dia berumur 15 tahun, jadi dia tidak muda. Kincuan menggaruk kepalanya, apa yang kamu bicarakan? Ada tiga bulan tersisa sebelum Permaisuri Kian akan menikah dengan keluarga Wu. Apakah kamu punya ide? King King bertanya. Ada jalan. Kincuan memikirkannya dan berkata, kalau begitu beritahu aku. King King tahu bahwa Kincuan punya banyak ide. Bahkan jika dia tidak bisa melakukannya, tidak ada salahnya mendengarkan. Karena kamu tidak suka Wu Yun Chong itu, kenapa kamu tidak menikah saja denganku? Apa yang sudah terjadi? Aku tidak percaya keluarga Wu akan terus mengganggumu. Kincuan tampaknya berpikir bahwa idenya bagus. King King tidak berdaya dan tidak ingin mengatakan apapun. Permaisuri Kian juga tidak berdaya, tapi dia tetap berkata, aku juga tidak menyukaimu. Bagaimana mungkin? Aku tampan dan lembut. Izinkan aku memberitahumu sebuah rahasia. Aku sangat kuat. Oh San Swats tahu itu. Kincuan cemas. Wajah Permaisuri Kian memerah. Bajingan kecil ini berani mengatakan apapun. Dia bajingan yang buruk, sangat buruk sehingga mengalir seperti air. Tapi anehnya, dia tidak marah. Meskipun dia sedikit marah, dia juga menganggapnya lucu. Dia bahkan merasa sedikit malu dan tak terlukiskan. Kalau begitu aku tidak punya pilihan lain. Mengapa aku tidak mengajakmu untuk memutuskan pertunangan? Kincuan terkekeh. Kamu pikir kamu bisa menghentikan keluarga Wu? Untuk wanita yang kucintai, aku harus memblokirnya. Kincuan tertawa tanpa perasaan. Permaisuri Kian juga tertawa, tetapi dia tidak mengingatnya. Setelah tinggal di sini untuk waktu yang lama, Kincuan ingin berjalan-jalan. Ada banyak kota di sekitar South Sea City. Dia ingin mencoba peruntungannya dan memperluas wawasannya. Siapa tahu, dia mungkin bisa menerobos lebih awal. Setelah Kincuan membicarakan ide ini, Kin King pada awalnya tidak setuju. Tapi dia tidak bisa menghalangi Kincuan. Kincuan mengungkapkan langkah penyeberangan dunia dan berulang kali berjanji untuk tidak menimbulkan masalah. Dia ingin mendapatkan pengalaman. Kin King juga tahu bahwa jalan seorang seniman bela diri tidak akan damai. Dia seharusnya tidak membatasinya, jadi dia berulang kali mengingatkannya untuk berhati-hati. Dia berjalan kaki dan mengolah langkah penyeberangan dunia. Setiap langkah yang diambilnya menempuh jarak 9 meter. Tingkat ke-9 dari langkah penyeberangan dunia adalah langkah ilahi yang paling cocok untuk bergegas. Dia berjalan lebih cepat dari kuda. Tubuh tiran yang luar biasa memberinya fisik yang kuat dan daya tahan yang mencengangkan. Konsumsinya sangat kecil. Apalagi, dia perlahan bisa menyerap energi dari langit dan bumi dan mengubahnya menjadi energi lurus. Pada malam hari, dia akan menyewa kereta dan bermeditasi di kereta untuk mengolah sembilan jalan pengobatan. Ketika dia lelah, dia akan tidur di gerbong sebentar. Dia tidak berhenti sejenak. Pada hari ketiga, sebuah kota besar muncul di hadapannya. Dari kejauhan, itu tampak seperti monster besar. South Sea City tidak bisa dibandingkan dengan latar belakangnya yang dalam. Tembok kota itu tebal dan tingginya 50 meter. Gerbang kota yang lebar memiliki tiga karakter yang kuat dan sederhana di atasnya. Kota Chang Cloud Berjalan melewati gerbang kota yang tinggi dan membayar biaya masuk, jalan di bawah kakinya mulus. Jalan langsung menuju ke ujung. Itu lebih luas dari South Sea City dengan banyak bangunan dan lebih tinggi. Dia menemukan sebuah penginapan dan membeli peta Chang Cloud City, serta beberapa informasi dasar. Itu merekam lingkaran kekuatan kota Chang Cloud, tempat-tempat yang membutuhkan perhatian, dan beberapa adat budaya dan sebagainya. Ingatan kincuan luar biasa, dia tidak tahu apakah itu kelahiran kembali atau tubuh tiran yang luar biasa, atau murid ilahi emas. Selama dia melihatnya, itu akan diingat dengan jelas di benaknya, seolah-olah itu terukir di benaknya. Ada tiga keluarga besar di Chang Cloud City, keluarga Yun, keluarga Cheng, dan keluarga Cusi. Cusi Yu dari keluarga Cusi disebutkan secara khusus. Dia adalah sosok yang berpengaruh. Dia adalah tuan muda dari keluarga Cusi dan salah satu dari empat tuan muda dari Chang Cloud City. Cusi Yu masih muda. Meskipun dia adalah tuan muda, karena ayahnya sakit dan kesehatannya buruk, dia pada dasarnya bertanggung jawab atas urusan keluarga. Apalagi, di bawah manajemennya, keluarganya berkembang pesat. Menurut perkenalan itu, Cusi Yu berusia sekitar 26 atau 27 tahun. Dia tampan dan elegan. Dia adalah kekasih impian dan suami ideal dari ribuan anak muda di Chang Cloud City. Kultivasinya kuat. Dia pernah memimpin prajurit keluarga Cusi untuk memusnahkan bandit naga jahat. Dia adalah idola anak muda. Banyak keluarga besar di Chang Cloud City ingin putri mereka menikah dengan Cusi Yu. Keluarga Cusi terletak di selatan kota Chang Cloud, berseberangan dengan keluarga Yun dan keluarga Cheng. Di penginapan, sambil melihat akal sehat di tangannya, dia mendengarkan orang-orang di sekitarnya berbicara. Halo, bolehkah aku duduk di sini? Sebuah suara ilusi terdengar di telinganya, mengganggu pikiran Kincuan. Mendongak, dia melihat seorang wanita anggun mengenakan topi bambu berdiri di depannya. Kincuan menatap wanita itu. Apakah dia begitu populer di kalangan wanita? Meskipun dia tampan dan saleh, temperamennya juga bagus. Hanya saja ketika dia melihat sekeliling, sepertinya ketika dia duduk di sini, dia tidak punya pikiran lain. Ya, Kincuan mengangguk. Terima kasih. Suara itu ilusi dan halus. Sangat menyenangkan untuk didengar dan artistik. Dia mengenakan pakaian biasa, dengan semacam aura kesepian dan dingin. Ini bukan orang biasa. Kincuan terus minum teh. Dia tidak menyapa wanita itu. Dia hanya tersenyum dan mendengarkan lelucon di sekitarnya. Banyak orang menceritakan lelucon kotor. Ini adalah tempat yang sulit. Ada banyak orang dengan suara keras. Ada banyak hal di pasar. Wanita di keluarga ini selingkuh, dan pria di keluarga itu impoten. Wanita itu meminta sepoci teh dan meminumnya sendiri. Saat dia sedang minum teh, Kincuan secara tidak sengaja melihat sekilas wajahnya, yang langsung mengejutkannya. Itu adalah wajah yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bahkan kata, sangat indah, tidak cukup untuk menggambarkannya. Wanita itu sangat pendiam. Awalnya, ketika dia datang, dia mengucapkan beberapa kata kepada Kincuan, tetapi dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan tidak melihat sekeliling. Kota Changyun memang luar biasa. Sama seperti wanita di depannya, Kincuan tidak bisa melihat melalui kultifasinya, tetapi dia yakin bahwa dia setidaknya adalah seorang Grandmaster Seni Beladiri. Ini adalah pertama kalinya Kincuan melihat seorang Grandmaster Seni Beladiri. Auranya sangat halus, dan dia terlihat sangat muda. Kincuan tidak tahu usianya. Mencapai Grandmaster Seni Beladiri dapat meningkatkan umur seseorang hingga 20 tahun dan meningkatkan kemudaan seseorang hingga 20 tahun. Tentu saja, premisnya adalah seseorang memasuki Grandmaster Seni Beladiri di usia muda. Dia tampak sangat muda dan tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas. Namun, sosoknya seperti makhluk abadi yang dibuang. Fisiknya pasti sangat bagus dan kuat. Hem, Awan Abadi. Kincuan terkejut lagi, wanita ini sebenarnya memiliki awan abadi di tubuhnya. Dia secara tidak sengaja melihat awan abadi di tubuhnya dengan mata dewa emasnya. Kebanyakan orang mengolah Ki yang diserap dari Ki langit dan bumi dan mengubahnya menjadi Ki. Kincuan istimewa. Tubuh tiran agungnya mengubah Ki tubuhnya menjadi kebajikan agung. Immortal Cloud juga sejenis Ki. Mirip dengan situasi Kincuan, itu juga harus semacam fisik, seperti tubuh awan-awan abadi yang legendaris. Kincuan hanya bisa berseru kaget. Secara alami, wanita itu mendengarnya. Dia juga terkejut. Orang biasa tidak bisa melihat situasinya sama sekali. Bahkan jika dia lebih kuat dari dirinya sendiri, dia tidak bisa melihatnya. Bocah laki-laki ini sebenarnya bisa mengatakannya dengan satu kata. Kincuan dapat melihat bahwa itu karena mata dewa emas. Kamu bukan dari kota Changyun, kan? Wanita itu mengambil inisiatif untuk berbicara. Tidak, aku datang ke sini untuk melihat-lihat ketika aku tidak melakukan apa-apa. Aku tidak menyangka akan bertemu dengan makhluk abadi seperti saudara perempuanku. Kincuan terbiasa menyanjung dan mengatakannya dengan lancar. Kakak, apakah kamu dari kota Changyun? Dengan baik. Bolehkah aku pergi ke rumahmu? Kincuan bertanya. Ya, wanita itu berkata terus terang. Nyatanya, Kincuan siap ditolak. Dia datang ke sini untuk berkeliaran dengan santai. Dia bertemu dengan kecantikan yang tak tertandingi. Rumahnya masih di sini. Alangkah baiknya jika dia bisa pergi ke rumahnya. Namun, dia tidak menyangka wanita itu begitu lugas, yang membuatnya sedikit tidak bisa diterima. Dia sangat cantik, bagaimana dia bisa membiarkan dirinya pergi ke rumahnya dengan begitu mudah. Namun, Kincuan berpikir bahwa wanita ini adalah seorang guru besar wudau, jadi keluarganya pasti sangat kuat. Jika dia pergi ke rumahnya, apakah dia akan kupikir lebih baik melupakannya. Terlalu merepotkan. Kincuan sedikit bingung. Wanita ini terlalu misterius. Dunia berbahaya dan hati orang-orang tidak dapat diprediksi. Dia telah memanggil bahwa dia memiliki awan abadi di tubuhnya sebelumnya. Apakah dia akan melakukan sesuatu padanya karena ini? Apa? Apakah kamu takut? Ketika wanita itu melihat ekspresi Kincuan, dia tidak bisa menahan tawa. Tawanya sangat ringan, tapi itu seperti suara peri. Sepertinya ada perasaan membersihkan tulang dan membersihkan kotoran. Wanita itu sebenarnya sangat aneh. Bagaimana dia bisa seperti ini? Meski baru pertama kali bertemu, dia merasa pria kecil ini sedikit ramah. Terlebih lagi, dia bisa melihat bahwa dia memiliki awan abadi di tubuhnya, yang membuatnya sedikit penasaran. Bagaimana mungkin? Saya orang besar, dan saya tidak takut dengan apa yang Anda pikirkan. Kincuan percaya pada takdir, sudah takdir mereka bisa minum teh di meja yang sama hari ini. Itu sulit dikatakan. Aku merasa ada banyak rahasia di dalam dirimu. Wanita itu memandang Kincuan. Dia mengikutinya keluar dari penginapan, memanggil kereta, dan kemudian pergi ke rumah wanita itu. Rumah Cusi. Kereta berhenti di rumah Cusi. Kincuan tertegun. Rumah Cusi, salah satu dari tiga keluarga besar di kota Changyun. Ini adalah rumah wanita. Namun, itu normal untuk memikirkannya. Dengan kultivasi dan fisiknya, sama sekali tidak aneh jika dia berasal dari rumah Cusi. Setelah mengetahui bahwa itu adalah salah satu dari tiga keluarga besar, Kincuan tidak khawatir sama sekali. Sekarang dia juga tahu mengapa pihak lain dengan mudah setuju untuk membiarkannya pergi ke rumahnya. Belum lagi kultivasinya menakutkan, hanya karena dia berasal dari rumah Cusi, tidak berbahaya baginya untuk membawa seorang pria kembali. Rumah Cusi jauh lebih besar dari rumah keluarga Kian. Apakah itu aura atau areanya? Itu beberapa kali lebih besar. Latar belakangnya bahkan lebih berbeda. Aura yang dikumpulkan oleh keluarga besar selama bertahun-tahun berbeda. Pada saat ini, seorang pemuda berjalan keluar dari pintu. Dia berusia sekitar 27 atau 28 tahun. Dia tampan dan elegan, dan memiliki udara yang tenang dan percaya diri. Ketika dia melihat wanita itu, dia berjalan dengan terkejut. Bibi, kamu kembali. Tante, Kian Chuan terkejut. Wanita ini tidak terlihat terlalu tua. Dia tidak menyangka bahwa dia adalah bibi pemuda ini. Nah, pemuda ini seharusnya adalah Cusi Yu. Yuer, bantu aku menjaga teman kecil ini. Dia akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Atur kamar untuknya. Setelah mengatakan itu, wanita itu masuk. Cusi Yu memandang Kian Chuan, penuh keraguan. Pria ini terlihat sangat muda, tetapi dia tidak tahu usia spesifiknya. Mungkin saja dia berusia antara 15 dan 25 tahun. Memikirkan hal ini, dia bahkan lebih terkejut. Kejutan di hatinya tak terlukiskan. Dia tahu bahwa bibinya tidak akan pernah menatap mata pria manapun. Mengapa dia membawa seorang pria kembali hari ini? Pria ini terlihat sangat baik, dan auranya bahkan lebih istimewa. Dia elegan dan alami. Mungkinkah dia dan bibinya? Namun, Cusi Yu segera menggelengkan kepalanya. Saya Cusi Yu. Bagaimana saya harus memanggil Anda, Tuan? Kata Cusi Yu dengan senyum lugas. Namaku Kinchuan. Halo, Tuan Cusi. Tuan Cusi.